. Serigala Bermata Putih melirik ke arah orang gila itu dan berkata dengan tidak senang, mengapa kamu baru memikirkannya sekarang? Apakah kepalamu ditendang oleh seekor keledai kemarin di dunia kuno? Enyahlah. Wajah orang gila itu menjadi gelap. Jika aku tidak memikirkannya sekarang, aku khawatir kalian tidak akan memikirkannya bahkan setelah meninggalkan Dakin. Kalian masih punya muka untuk mengatakan bahwa kepalaku ditendang oleh seekor keledai. Kalau begitu, ayo kita bergegas. Kalian, berpencar sekarang dan undang semua orang yang kita kenal. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Qin Li dan yang lainnya lalu tersenyum. Haruskah kita beritahu mereka bahwa kalian sudah kembali? Qin Xian tersenyum nakal. Bagaimana menurutmu? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Menurutku, sebaiknya kita tidak usah memberitahu mereka dulu. Kita beri mereka kejutan nanti. Qin Xian berkata sambil tersenyum nakal. Asalkan kamu bahagia. Qin Fei Yang terkekeh. Suara mendesing. Segera setelah. Ketujuh orang itu berpisah dan terbang menjauh. Kalian jaga yang mulia, saya akan memberitahu yang mulia. Seorang pengawal memberi instruksi kepada Dayang Istana dan segera bergegas menuju ruang tahta. Karena saat itu masih pagi. Qin Hao Tian berada di pengadilan pagi di ruang tahta. Ruang tahta. Para pejabat berdiri dengan hormat. Di singgah sana naga, Qin Hao Tian mengenakan jubah naga. Dia serius dan tampak sangat bermartabat. Seorang pejabat tua melangkah maju dan membungkuk, Yang mulia, saya mendengar dari mata-mata bahwa samudera reinkarnasi akhir-akhir ini agak tidak stabil. Selain itu, Yesu dari benua yang terlupakan mengirim pesan beberapa hari yang lalu yang mengatakan bahwa ada pergerakan di samudera tak berujung. Lautan reinkarnasi. Lautan yang tak berujung. Qin Hao Tian bergumam sebentar dan bertanya, Mungkinkah segel Suge Sen Feng dan kepala master menara telah kendur? Suge Sen Feng adalah putra tertua dari generasi pertama Suge Wu Hou. Kepala master menara adalah ayah Tuan Mudahau. Kedua orang ini dulunya adalah musuh besar Qin Fei Yang. Namun kemudian, Qin Fei Yang tidak membunuh mereka. Sebaliknya, ia membiarkan Paman Yuan menyegel jiwa mereka yang tersisa di samudera reinkarnasi dan samudera tak berujung. Dia melakukan ini untuk membantu Qin Hao Tian. Pendeknya. Dia memperlakukan mereka berdua sebagai batu loncatan di jalan Qin Hao Tian. Ya, segel mereka sudah mulai kendur. Jika kita tidak memperkuat segelnya secepatnya, saya khawatir mereka akan segera lepas. Kedua orang itu bukanlah orang baik saat itu, dan mereka sangat kuat. Begitu mereka melarikan diri, Qin besar dan benua yang terlupakan akan kembali dilanda kekacauan. Kelompok pejabat lama di bawah semuanya sangat khawatir. Qin Hao Tian menatap sekelompok pejabat lama dan berkata dengan acuh tak acuh, Qin Agung saat ini bukan lagi Qin Agung di masa lalu. Bahkan jika mereka berhasil melarikan diri, mereka tidak akan dapat melakukan apapun. Selain itu, kami ingin merasakan kekuatan mereka. Yang mulia, masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Seorang pejabat tua memanggil. Aduh. Kamu terlalu khawatir. Tahukah kau mengapa Suge Shen Feng dan kepala master menara di segel di laut reinkarnasi dan samudera tak berujung oleh Yuan Bo? Karena ini adalah ide Big Brother. Big Brother membiarkan mereka tetap hidup karena ia ingin mereka menjadi batu loncatanku. Hanya saja saya masih terlalu muda saat itu dan tidak mengerti usaha keras Big Brother. Qin Hao Tian mendesah. Jadi itu ide yang mulia Qin Fei Yang. Sekelompok pejabat tua bergumam. Hanya saja kakak tidak menyangka Qin besar akan berkembang begitu cepat. Saat ini, Qin besar memiliki tidak kurang dari 10.000 dewa palsu, beberapa ribu dewa perang, dan banyak dewa penguasa dan dewa tertinggi. Kultivasi kita telah mencapai alam mayat hidup setengah langkah. Dengan kultivasi Suge Shen Feng dan kepala master menara, bahkan jika mereka berhasil melarikan diri, badai macam apa yang dapat mereka sebabkan di Qin besar saat ini dan benua yang terlupakan. Qin Hao Tian berkata dengan nada mendominasi, tanpa menatap mereka sama sekali. Itu benar. Namun, masih ada Tuan Mudahau. Menurut mata-mata kami, kultivasi Tuan Mudahau telah mencapai alam sembilan surga. Kata orang lain. Tuan Mudahau mampu mencapai alam sembilan surga karena kakak membantunya membuka pintu potensi. Dia orang yang cerdas. Jika dia berani menentang Qin besar, hanya kematian yang menunggunya. Adapun Suge Shen Feng dan kepala master menara, jika mereka benar-benar ingin menimbulkan masalah, maka biarkan generasi muda grid Qin bermain dengan mereka. Karena saat ini, mereka hanya cocok menjadi batu loncatan bagi generasi muda. Qin Hao Tian berkata dengan tenang. Baiklah. Kelompok pejabat tua itu mengangguk. Meskipun kaisar saat ini masih muda, baik dalam hal keberanian maupun metode, ia jauh lebih kuat daripada kaisar sebelumnya. Mungkin ini adalah keyakinan yang datang bersama kekuatan. Qin Hao Tian, kaisar saat ini, sudah dikenal publik sebagai orang terkuat di Qin besar dan benua yang terlupakan. Bahkan kaisar Hong, kaisar Chen, dan kaisar Xuan lebih rendah darinya. Yang mulia. Pada saat ini. Diiringi teriakan tergesa-gesa, seorang pengawal berlari memasuki istana. Kurang ajar. Kita sedang berada di tengah lapangan pagi, dan seorang penjaga sepertimu berteriak dan berlari masuk. Apa yang kau lakukan? Mundur. Salah satu pejabat menegur. Penjaga itu gemetar dan buru-buru berlutut di tanah, menatap Qin Hao Tian dan berkata, Yang mulia, mohon maafkan saya. Tidak apa-apa. Qin Hao Tian melambaikan tangannya dan bertanya, Mengapa kamu terburu-buru? Apakah ada yang salah? Ya. Penjaga itu mengangguk. Sambil menatap para pejabat di kedua sisi, dia berkata dengan ragu, Yang mulia, bolehkah saya berbicara lebih dekat? Datang. Qin Hao Tian melambaikan tangannya. Ini karena dia telah mengenali bahwa orang ini adalah penjaga dari pavilion hujan musim gugur. Sampai seorang pengawal dari pavilion hujan musim gugur menerobos masuk ke ruang tahta, pasti ada sesuatu yang penting. Penjaga itu bangkit dan segera berlari ke telinga Qin Hao Tian, membisikkan beberapa kata. Apa? Qin Hao Tian tiba-tiba berdiri dan menatap penjaga itu, lalu bertanya, Benarkah? Apa itu? Yang mulia bereaksi sangat hebat. Para pejabat terkejut. Itu benar sekali. Penjaga itu menganggup pada Qin Hao Tian. Qin Hao Tian mengepalkan tangannya dan menahan kegembiraan di hatinya. Dia menatap para pejabat dan berkata, Sidang pagi hari ini akan berakhir di sini. Kalian semua boleh bubar. Setelah itu, dia buru-buru pergi. Penjaga itu pun buru-buru mengikutinya. Apa yang sedang terjadi? Para pejabat saling berpandangan dengan bingung. Paviliun hujan musim gugur. Qin Fei Yang dan yang lainnya duduk di pavilion. Setelah memberitahu kaisar Xuan dan istrinya, Qin Yuan menatap Qin Fei Yang dengan curiga dan bertanya, Apa maksud dua hari yang kamu sebutkan? Itu artinya kita hanya bisa tinggal di kekaisaran Qin besar selama dua hari. Qin Fei Yang menghela nafas. Mengapa? Qin Yuan mengerutkan kening. Dia mengira Qin Fei Yang tidak akan pergi lagi setelah kembali kali ini. Hal ini. Qin Fei Yang hendak berbicara. Suara mendesing. Pada saat ini, Sosok itu melesat di udara bagaikan sambaran petir. Mereka mendongak. Qin Fei Yang, Serigala bermata putih, Dan Putri Duyung langsung tersenyum. Orang yang datang adalah Qin Hao Tian. Suara mendesing. Qin Hao Tian mendarat di depan halaman. Salam, Yang Mulia. Para penjaga yang berjaga di luar membungkuk dan memberi hormat. Namun, Qin Hao Tian bersikap seolah-olah tidak mendengar apapun. Ia langsung berjalan ke halaman dan melihat sekeliling. Ketika melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya di pavilion, Secercah kegembiraan langsung muncul di wajahnya. Ia lalu bergegas berjalan menuju pavilion. Qin Fei Yang dan Putri Duyung saling memandang dan juga berdiri untuk menyambutnya. Mereka bertiga berjalan bersama dan saling memandang. Qin Hao Tian menatap wajah yang dikenalnya ini. Meskipun ia berusaha keras untuk mengendalikan emosinya, Ia tidak dapat menyembunyikannya. Ia membungkuk dan berkata, Salam, kakak. Salam, kakak ipar. Putri Duyung mengangguk sambil tersenyum. Qin Fei Yang menatap Qin Hao Tian sejenak dan berkata sambil tersenyum, Tidak buruk. Kamu mengenakan jubah naga. Sangat tampan dan mengagumkan. Mendengar ini, sudut mulut Qin Hao Tian berkedut. Dia sudah lama ingin mengalahkan dewa naga ini, Tetapi tidak seorang pun memberinya kesempatan. Mari, izinkan aku memperkenalkanmu pada beberapa teman. Qin Fei Yang menarik Qin Hao Tian ke pavilion. Paman Yuan. Qin Hao Tian pertama-tama membungkuk pada Qin Yuan. Qin Yuan bukan hanya seseorang yang dihormati Qin Fei Yang, Tapi juga seseorang yang dia hormati. Saya tidak mengganggu Anda dalam mengurusi urusan negara, bukan? Qin Yuan bertanya sambil tersenyum. Itu hanya masalah kecil. Itu tidak penting. Qin Hao Tian buru-buru melambaikan tangannya. Itu bagus. Qin Yuan mengangguk sambil tersenyum. Orang gila itu menatap Qin Hao Tian sejenak, Lalu menoleh ke Qin Fei Yang dan bertanya, Anak ini adalah saudaramu Qin Hao Tian yang tidak ingin menjadi kaisar. Lihat? Fakta bahwa kamu tidak ingin menjadi kaisar sudah menyebar ke seluruh dunia. Qin Fei Yang menatap Qin Hao Tian dan menggoda. Pernah mendengarnya. Qin Hao Tian tersenyum pahit. Perkenalkan dia. Dia adalah Matman Mo, saudara dekatku. Kau bisa memanggilnya Big Brother Matman. Qin Fei Yang menunjuk ke arah si gila dan tersenyum. Bagaimana itu bisa terjadi? Sekarang aku adalah kaisar. Sungguh memalukan membiarkan kaisar memanggilku kakak. Orang gila itu meringis. Kakak gila, bisakah kau berhenti menertawakanku? Wajah Qin Hao Tian penuh dengan kepahitan. Jika ada orang yang cocok, Dia pasti ingin turun tahta sekarang juga. Qin Fei Yang menunjuk ke arah Zuo Xiaosian dan berkata sambil tersenyum, Duduk di sebelahnya adalah tunangannya, Zuo Xiaosian. Kamu harus memanggilnya kakak ipar. Halo, kakak ipar. Qin Hao Tian segera membungkuk pada Zuo Xiaosian. Halo. Zuo Xiaosian tersenyum lembut. Qin Fei Yang menunjuk ke arah Fire Dance dan berkata sambil tersenyum, Dan ini, namanya Fire Dance. Dia memiliki latar belakang yang besar. Dia adalah binatang Dewa Phoenix dan putri dari suku Feng. Kamu harus memanggilnya kakak ipar. Burung Phoenix. Belum lagi Qin Hao Tian, bahkan Paman Yuan pun terkejut. Kau benar-benar pandai bercanda. Tidak peduli seberapa besar latar belakangku, Itu tidak sebesar milikmu. Fire Dance menatap Qin Fei Yang tanpa daya, Lalu menatap Qin Hao Tian dan berkata sambil tersenyum, Aku sudah lama mendengar tentangmu. Sekarang setelah aku melihatnya, Kamu memang orang yang bertanggung jawab. Terima kasih atas pujiannya, kakak ipar. Qin Hao Tian menggaruk kepalanya, Merasa sedikit malu sejenak. Tapi kemudian, Dia tertegun dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga, Lalu bertanya, Mengapa kamu memanggilnya kakak ipar? Mungkinkah kamu berhenti? Hentikan imajinasimu. Qin Fei Yang buru-buru berbicara dan menyelah Qin Hao Tian. Karena Qin Hao Tian pasti ingin bertanya Apakah Fire Dance adalah wanitanya? Qin Hao Tian tertegun dan menjadi semakin curiga. Ku bilang, Bocah nakal, kenapa kau begitu buta? Tidakkah kamu lihat aku sedang duduk di sini? Serigala bermata putih melotot ke arah Qin Hao Tian dengan ketidakpuasan. Hah? Qin Hao Tian menatap Serigala bermata putih dengan curiga. Siapakah dia? Aku saudaramu, Serigala. Kata Serigala bermata putih dengan marah. Saudara Serigala. Qin Hao Tian tertegun dan tidak bereaksi sejenak. Dia bertanya, Saudara Serigala yang mana? Urat-urat Serigala bermata putih tiba-tiba menonjol dan dia berteriak, Selain aku, Saudara Serigala yang mana yang kamu miliki? Melihat pemandangan ini, Qin Fei Yang dan si gila tidak dapat menahan tawa, Dan berkata, Sebaiknya kalian kembali ke wujud asli kalian, Jadi ketika semua orang datang nanti, Kalian tidak perlu memperkenalkan mereka satu per satu. 4.372 Enyahlah Wajah Serigala bermata putih menjadi gelap saat dia menatap tajam ke arah Qin Fei Yang dan Qin Hao Tian. Kemudian, dia menatap Qin Hao Tian dan berkata dengan wajah serius, Aku akan memberimu waktu tiga kali untuk berpikir. Jika kamu tidak dapat mengingatnya, aku akan menghajarmu. Hah? Qin Hao Tian menggaruk kepalanya. Tiba-tiba, tatapan matanya bergetar ketika dia menatap Serigala bermata putih dengan kaget. Serigala bermata putih menatapnya penuh harap. Qin Hao Tian bertanya, Apakah kamu Serigala bermata putih yang tidak tahu malu itu? Aduh! Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Serigala bermata putih juga membeku di sana. Dia benar-benar menyebutnya tak tahu malu. Dia bahkan secara langsung mengatakan bahwa dia adalah Serigala bermata putih. F.A. Tristek, bocah nakal, apakah kau sedang mencari kematian? Langsung! Dia marah dan menendangnya. Qin Hao Tian terkejut. Dia terhuyung dan duduk di tanah, meringis kesakitan. Hei! 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 Tidak peduli apa yang orang lain katakan, dia tetaplah seorang kaisar. Kamu harus menunjukkan muka pada kaisar. Qin Fei Yang menatap Serigala bermata putih. Memangnya kenapa kalau dia seorang kaisar? Apalagi seorang kaisar, kalaupun dia jadi penguasa, di mataku, dia tetaplah adikku. Serigala bermata putih tersenyum bangga, lalu mengulurkan tangannya di depan Qin Hao Tian, dan berkata dengan nada meremehkan, jatuh karena tendangan, orang yang bermartabat begitu lemah, tidakkah menurutmu itu memalukan? Qin Hao Tian hampir menangis. Anda datang begitu tiba-tiba, tidak akan ada seorang pun yang mampu bereaksi tepat waktu. Kemudian, dia meraih tangan Serigala bermata putih. Serigala bermata putih memanfaatkan situasi tersebut dan Qin Hao Tian berdiri. Dia menepuk debu dari jubah naganya dan bertanya, apakah kamu benar-benar Serigala bermata putih itu? Hmm. Sebelum dia bisa mengatakan sesuatu, Serigala bermata putih melotot ke arahnya. Qin Hao Tian menciutkan lehernya dan buru-buru mengubah kata-katanya, apakah kamu benar-benar saudara Serigala? Lebih seperti itu. Serigala bermata putih tersenyum puas dan mengangguk, Ya, itu saudara Serigalamu. Bagaimana? Apakah kamu tidak tampan? Batuk-batuk. Qin Hao Tian tersedak. Berapa umur barang antik tua ini? Bagaimana dia bisa membandingkan dirinya dengan orang lain sepanjang hari? Apakah dia bisa merasa malu? Apakah Anda memiliki keberatan terhadap pertanyaan ini? Serigala bermata putih menatapnya dengan niat jahat. Tidak, tidak. Terlalu tampan? Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Tidak ada perbandingan sama sekali. Qin Hao Tian tersenyum menyanjung. Haha. Anak muda, kamu punya masa depan. Serigala bermata putih itu tersenyum dan menepuk bahu Qin Hao Tian. Dia sangat puas dengan jawaban ini. Qin Hao Tian menyeka dengusan dingin dari dahinya. Tidak dapat mengatakan kalau dia mengaku. Melirik Huo Wu, Qin Hao Tian memandang orang yang tidak tahu berterima kasih itu dan bertanya, Jadi, kakak ipar ini adalah istri saudara Wolf. Aku baru saja memujimu karena memiliki masa depan yang cerah. Kenapa kau mengatakan hal-hal konyol seperti itu lagi? Selain kakak serigalamu, siapa lagi yang punya pesona sehebat itu? Orang yang tidak tahu terima kasih itu melotot ke arahnya dan berkata dengan bangga. Hao Tian berulang kali serigala. Dia, dia, itu, dia, tidak, dia. Kakak, mari kita bicara secara pribadi. Qin Hao Tian mencengkeram Qin Fei Yang, dia bahkan tidak memberi kesempatan kepada Qin Fei Yang untuk bertanya, dan dengan cepat berjalan keluar pavilion menuju sudut. Apa yang akan dia lakukan? Serigala bermata putih dan yang lainnya menatap Qin Hao Tian dengan curiga. Qin Yuan melihat pemandangan ini dan hanya tersenyum tipis. Dia sepertinya tahu tujuan Qin Hao Tian. Segera. Qin Hao Tian menyeret Qin Fei Yang ke depan sebuah bebatuan dan akhirnya berhenti. Apa? Qin Fei Yang bingung. Kakak laki-laki. Qin Hao Tian menggosok tangannya. Dia tidak memiliki aura yang kuat dan mendominasi seperti yang dia miliki di ruang singgah sana. Dia seperti seorang adik laki-laki yang berusaha menyenangkan kakak laki-lakinya. Dia tersenyum dan berkata, Kali ini, kamu tidak akan pergi lagi, kan? Qin Fei Yang sedikit terkejut. Matanya tiba-tiba menjadi jenaka. Dia menganggup dan berkata, Ya, aku tidak akan pergi. Dia juga tahu apa yang ingin dilakukan Qin Hao Tian. Qin Hao Tian sangat gembira saat mendengar ini. Dia terkekeh dan berkata, Jika kamu tidak pergi, maka aku akan mengembalikan tahta kepadamu. Kembalikan padaku. Qin Fei Yang tertegun. Dia mengerutkan kening dan berkata, Apakah ini masih bisa dikembalikan? Tahta Qin besar seharusnya menjadi milikmu. Lagi pula, Di mata ayah, kakek, dan buyut, Kamu adalah kandidat yang paling cocok. Saya hanya seorang pengganti. Dulu, aku bisa membantumu saat kau berada di luar, Tetapi sekarang setelah kau kembali, Aku harus mengembalikan tahta ini padamu. Qin Hao Tian tersenyum. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut. Dia berkata tanpa berkata apa-apa, Jadi, kamu selalu berpikir bahwa kamu membantuku dengan menjadi kaisar. Jika tidak, Kau tahu bahwa aku sama sekali tidak tertarik menjadi kaisar. Jika bukan karena ayah yang tidak bertanggung jawab itu, Yang menjebakku dan memaksaku menjadi kaisar, Aku akan tetap menjadi orang bebas. Qin Hao Tian tampak tak berdaya. Qin Fei Yang tersenyum. Dia telah mendengar hal ini dari Long Chen dahulu kala. Ketika Long Chen mengirim Jitianyu ke Qin besar terakhir kali, Dia sudah memahami situasinya. Memang ayah merekalah yang memasang jebakan terhadap Qin Hao Tian, Memaksanya naik tahta. Anggap saja aku memohon padamu. Lihatlah aku, Aku telah berada di Qin besar selama bertahun-tahun Dan belum pernah keluar. Melihat dunia luar, Bahkan aku merasa seperti seekor katak di dasar sumur. Qin Hao Tian mencengkeram lengan Qin Fei Yang, Wajahnya penuh permohonan. Saya khawatir tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Mengapa? Bukankah kau bilang kau tidak akan pergi? Pokoknya, Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Kenapa kamu tidak mencobanya? Kalau tidak berhasil, Kamu bisa mengembalikannya kepadaku. Kata Qin Hao Tian. Qin Fei Yang benar-benar geli. Kaisar suatu negara dapat mencobanya. Dia merasa bahwa di mata anak ini, Kekuatan kekaisaran tertinggi tidak ada nilainya. Kaka, Qin Da Geku. Qin Hao Tian mulai bertindak genit. Bahkan dia sendiri merasa agak lembek, Tetapi demi memperjuangkan kebebasan, Dia menahannya. Berhenti gemetar, Tanganku hampir patah karenamu. Qin Fei Yang tidak berdaya. Kalau begitu berjanjilah padaku. Qin Hao Tian terkekeh. Qin Fei Yang menatap adiknya yang konyol di depannya, Menggelengkan kepalanya, Dan mendesah, Aku tidak bisa berjanji padamu. Melihat ini. Ekspresi Qin Hao Tian membeku, Dan dia berkata dengan tidak senang, Kalau begitu berikan aku alasan. Qin Fei Yang menoleh ke arah Paman Yuan Yang sedang duduk di pavilion dan mendesah, Aku bisa memberitahumu hal-hal ini, Tetapi kamu tidak bisa mengatakannya Kepada Paman Yuan dan ibu. Mendengar ini, Hati Qin Hao Tian tidak bisa menahan gemetar. Karena dia melihat kekhawatiran di wajah Qin Fei Yang Yang tidak dapat dihilangkan. Qin Fei Yang menoleh ke arah aliran air Di bebatuan dan mendesah, Sejujurnya, Aku kembali mengunjungimu kali ini Karena aku tidak ingin meninggalkan penyesalan. Apa maksudmu? Pupil mata Qin Hao Tian mengerut. Mengapa kedengarannya seperti itu Adalah kata-kata terakhirnya? Itu benar. Kamu dapat menganggap apa yang akan kukatakan Sebagai kata-kata terakhirku kepadamu. Alam awan langit saat ini Tengah menghadapi musibah. Jika musibah ini tidak dapat diredakan, Maka semua benua akan merasakan dampaknya. Anda tidak salah dengar, Itu semua benua yang kita ketahui. Alam awan langit, Alam kuno, Neraka Raja Dunia Bawah, Tingkat Pertama dan Kedua Runtuhan Ilahi, Termasuk Qin Besar dan Benua yang terlupakan. Kata Qin Fei Yang. Apa? Tatapan mata Qin Hao Tian bergetar. Itu sungguh serius. Kamu harus tahu bahwa Dong Zheng yang telah membuka mata takdir. Dia seharusnya sudah menggunakan mata takdir Untuk melihat nasib semua orang. Sebelum kembali, Dia mengatakan sesuatu, Menyuruh kita kembali ke Dakin Untuk melihat-lihat dan tidak meninggalkan penyesalan. Kamu orang yang cerdas, Jadi seharusnya tidak sulit bagimu Untuk memahami arti kata-kata ini, kan? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Qin Hao Tian mengangguk. Tentu saja dia mengerti arti kata-kata itu. Pada saat itu, Ada kemungkinan mereka tidak akan dapat kembali hidup-hidup, Dan mereka tidak akan mempunyai kesempatan Untuk bertemu keluarga mereka. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Sekarang kamu tahu mengapa aku tidak bisa berjanji padamu, kan? Aku tahu, Tapi kamu punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Qin Hao Tian mengangguk. Jadi, Aku akan menyerahkan Qin besar kepadamu di masa depan. Aku juga akan menitipkan kakek buyut, Kakek, Ayah, Ibu, Dan adik-adik kecilku yang lucu itu kepadamu untuk diurus. Kamu punya tanggung jawab besar, Jadi kamu harus kuat. Qin Fei Yang menepuk bahu Qin Hao Tian dan tersenyum. Karena sudah seperti ini, Aku pasti tidak akan mengabaikan tanggung jawabku. Qin Hao Tian tertawa getir, Lalu menatap Qin Fei Yang dengan serius dan berkata, Tapi kamu harus berjanji padaku, Tidak peduli bahaya apapun yang kita hadapi, Kamu harus melakukan apa saja yang kamu bisa untuk bertahan hidup. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk dan berkata sambil tersenyum tipis, Tidakkah kau akan bertanyamu sekuat macam apa yang sedang kita hadapi saat ini? Apa gunanya bertanya? Bukan berarti aku bisa membantu. Sebaliknya, Saat waktunya tiba, Aku akan mengkhawatirkanmu sepanjang hari. Apakah aku tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Qin Hao Tian mendengus dingin. Haha. Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Dia tertawa. Sepertinya mereka tidak akan berduel. Serigala bermata putih itu sedikit terkejut ketika mendengar tawa Qin Fei Yang. Kemudian, Dia menoleh ke arah Qin Fei Yang dan Qin Hao Tian yang berdiri di depan gunung palsu itu dan terkekeh. Duel. Qin Yuan sedikit terkejut, Lalu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Qin Hao Tian sudah melupakannya. Bagaimana mungkin dia masih ingin bertarung dengan kakaknya? Harus kuakui, Dari segi keluasan pikiran dan tanggung jawab, Anak ini sangat mirip dengan Qin si kecil. Mereka benar-benar bersaudara. Lagi pula, Anak ini menangani urusan negara di sini setiap hari, Dan kultifasinya sebenarnya lebih tinggi daripada Qin Li dan yang lainnya. Jika dia fokus pada kultifasi, Dia mungkin akan menerobos ke alam berdaulat. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Kerajaan berdaulat. Qin Yuan sedikit terkejut. Serigala bermata putih berkata, Alam kedaulatan adalah alam yang berada di atas alam abadi. Orang tua ini tahu. Yezong sudah menceritakannya pada orang tua ini ketika dia datang ke sini. Orang tua ini hanya bertanya-tanya, Sudah sampai tahap mana kamu sekarang? Mata Qin Yuan dipenuhi rasa ingin tahu. Coba tebak. Serigala bermata putih menatap Qin Yuan dengan penuh misteri. Saya tidak bisa menebak. Bagaimanapun juga, Orang tua ini tidak dapat melihat batas kultifasimu. Qin Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kalau begitu, Kamu harus bekerja sama dan berpura-pura menebak. Serigala bermata putih tidak berdaya. Dia sudah berusaha bersikap tenang, Tetapi akhirnya, Lelaki tua ini hanya berkata bahwa dia tidak bisa menebak. Bukankah ini sama saja dengan memeluk seorang wanita cantik Dan bersiap maju ke medan perang, Tetapi akhirnya wanita itu tiba-tiba berkata dengan enteng bahwa Saudaranya ada di sini. Membosankan sekali. Nak, kau selalu licik. Orang tua ini tidak akan percaya begitu saja. Qin Yuan terkekeh. Serigala bermata putih tersenyum malu. Seperti yang diharapkan, Semakin tua jahe, Semakin pedas rasanya. Qin Yuan bisa langsung tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia tidak memberinya kesempatan untuk bersikap tenang sama sekali. 4.373 Suara mendesing. Pada saat ini, Diiringi suara udara yang terkoyak, Sekumpulan orang melesat bagaikan kilat. Qin Yuan mendonga dan senyum muncul di wajahnya. Siapakah orang-orang ini? Tapi Matman, Zuo Xiaosian, Fire Dance, Dan Li Feng semuanya bingung. Orang tua yang memimpin adalah Kaisar Hong, Putra Qin Batian. Yang di sebelah kanan Kaisar Hong adalah Kaisar Chen, Kakek dari Qin Shi kecil. Yang di sebelah kiri adalah Sun Jian, Bawahan Little Qin Shi. Dia sekarang bertugas menjaga Great Qin. Orang tua lainnya juga merupakan penjaga Qin besar. Lihat, Lelaki tua ketiga di baris kedua bernama Tetua Qin. Yang kedua adalah Qin Sheng. Dia dulu yang merawat kita. Serigala bermata putih diperkenalkan. Yang lain mengangguk. Kultivasi orang-orang ini tidak rendah. Mereka hampir semuanya berada di alam sembilan surga. Salam, Kakek Buyut. Putri Duyung mendekat dan membungkuh. Sekelompok orang itu memandang Putri Duyung dengan ekspresi gembira. Bagus, Bagus, Bagus. Lihatlah dirimu, Berat badanmu telah turun. Katakan pada kakek Buyut, Apakah anak itu menindasmu? Kaisar Hong menatap Putri Duyung dengan air mata di matanya. Ah. Putri Duyung itu tertegun dan segera menggelengkan kepalanya. Tidak, Tidak. Benar sekali. Dengan kalian para orang tua yang mendukungnya, Sudah cukup baik kalau dia tidak menindasku. Beraninya aku menindasnya. Suara Qin Fei yang terdengar saat dia menuntun Qin Hao Tian mendekat. Bocah, Kau masih tahu cara kembali. Kaisar Hong dan Kaisar Chen segera terbang mendekat. Tanpa berkata apa-apa, Mereka mengangkat tangan dan menepuk kepala Qin Fei Yang. Bukankah kalian berdua terlalu kejam? Apakah aku cucu kalian? Qin Fei Yang menyentuh dahinya, Merasa diperlakukan tidak adil. Itu saja. Mulut Kaisar Chen berkedut. Kau bukan cucu kami. Kami menjemputmu dari sungai. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Kaisar Chen melengkungkan bibirnya dan berkata, Tapi aku tidak menyangka bajingan yang ku jemput akan begitu menjanjikan. Mendengar ini, Yang lain tidak dapat menahan tawa. Qin Fei Yang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Ia membungkuk dan berkata, Cucu menyapa kakek dan kakek buyut. Baiklah, Baiklah, Baiklah. Kedua lelaki tua itu mengangguk, Wajah mereka penuh kasih sayang. Berapa hari dan malam yang penuh kekhawatiran. Berapa hari dan malam yang penuh harapan. Akhirnya, Bocah nakal ini kembali. Salam, Pak Tua Qin. Salam, Para senior. Qin Fei Yang melangkah maju lagi dan memberi hormat pada Qin Tua dan yang lainnya. Senang kau kembali. Beberapa di antara mereka menganggup dan tersenyum, Mata mereka sedikit berkaca-kaca. Perasaan mereka terhadap Qin Fei Yang tidak kurang dari Kaisar Hong dan Kaisar Chen. Tentu saja. Qin Fei Yang juga memiliki perasaan yang sangat khusus terhadap orang-orang ini. Terutama Qin Tua. Dia sepenuhnya mengabdi pada Qin besar, Dan tak seorang pun yang lebih dapat diandalkan daripada dia. Tuan muda. Sun Jian membungkuk dan memberi hormat. Qin Fei Yang menatap Sun Jian sejenak dan berkata sambil tersenyum, Tidak buruk, kamu telah mencapai puncak alam surga ke-9. Sepertinya kamu tidak pernah menganggur selama bertahun-tahun ini. Anda telah memberikan tanggung jawab yang begitu berat kepadaku, Bagaimana mungkin saya berani bermalas-malasan? Sun Jian menggaruk kepalanya. Meskipun dia bukan anggota Klan Qin, Dia memiliki kekuasaan absolut di Qin besar. Ini adalah tugas yang diberikan Qin Fei Yang kepadanya. Siapapun yang berani menyakiti Da Qin, siapapun yang berani menggertak rakyat, Dari para pangeran dan putri hingga pejabat sipil dan militer, Akan dibunuh tanpa ampun. Jadi, bahkan kelompok Qin Li yang beranggotakan tujuh orang Harus dengan hormat memanggilnya Paman Jian. Bagus. Qin Fei Yang menepuk bahu Sun Jian. Benar saja, dia tidak salah menilai orang itu. Orang ini jelas orang yang dapat dipercaya dan dapat dipercaya. Baru saja, Qin Yi bergegas menemui kami dan memberitahu kami bahwa Anda telah kembali. Kami tidak mempercayainya dan mengira dia sedang bercanda dengan kami. Namun, saya tidak menyangka bahwa itu benar. Sekarang setelah kau kembali, Qin besar akan aman. Momo ngomong, di mana anak serigala itu? Apakah dia terlalu malu untuk menunjukkan dirinya? Ini tidak seperti dia. Qin Seng melirik sekelompok orang dan terkekeh. Hei, 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 aku berdiri di sini. Jangan berbohong. Serigala bermata putih melotot padanya. Hah? Semua orang memandang serigala bermata putih dengan curiga. Dia adalah serigala bermata putih. Qin Fei yang tersenyum pahit. Benar saja, dia harus memperkenalkannya kepada semua orang. Kamu adalah serigala bermata putih. Hah? Apa yang sedang terjadi? Kau berubah menjadi manusia. Apakah aku sedang bermimpi? Patuakindan yang lainnya saling berpandangan tak percaya. Mulut serigala bermata putih berkedut. Apa yang aneh tentang dia berubah menjadi manusia? Patuakindan yang lainnya tidak dapat disalahkan. Ini semua adalah kesalahan serigala bermata putih. Di masa lalu, serigala bermata putih sangat jijik dengan gagasan berubah menjadi manusia. Putri Duyung tersenyum dan berkata, Patuakindan, sekarang berbeda. Dia sedang jatuh cinta, jadi dia lebih memperhatikan penampilannya. Sedang jatuh cinta. Qin Seng dan yang lainnya tercengang. Mereka segera melihat ke arah serigala bermata putih dan bertanya, Gadis dari keluarga mana yang sangat tidak beruntung karena terjerat olehmu? Kamu masih bisa bicara. Apakah aku begitu tak tertahankan? Serigala bermata putih itu melotot ke arah mereka sambil menggertakkan giginya. Haha. Qin Yuan, Kaisar Hong, Kaisar Chen, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa. Orang gila itu menendang tumit serigala bermata putih dan berkata dengan nada bercanda, Saudara serigala, seberapa tololnya dirimu di Qin besar? Enyah. Serigala bermata putih itu melotot marah ke arah si gila, menatap patua Qin dan yang lainnya, lalu berkata dengan bangga, kalian orang-orang tua jelas iri padaku. Perkenalkan, ini adalah adik perempuan keluarga ku, Feng. Dia adalah wanita cantik nasional, berbakat tak tertandingi, dan terpelajar. Yang terpenting, dia adalah putri tertua dari klan Phoenix alam awan langit. Setelah diperkenalkan oleh serigala bermata putih, wajah Firedance tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Jangan membicarakan kelebihan orang lain. Itu memalukan. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Firedance menyapa kakek buyut, kakek, dan beberapa senior. Putri tertua dari klan Phoenix. Kaisar Hongdan yang lainnya saling memandang. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat suku Feng di alam awan langit, ketika mereka mendengar kata Phoenix, tidak sulit untuk membayangkan latar belakang keluarga gadis kecil ini. Anak serigala ini sungguh beruntung. Dia benar-benar menemukan wanita yang baik. Bagus, bagus, bagus. Datang ke gridkin seperti kembali ke rumah sendiri. Jangan hanya berdiri di atas upacara. Juga, jika anak serigala ini menindasmu, beritahu kami, kami akan memberinya pelajaran untukmu. Kaisar Hong dan Kaisar Chen berkata sambil tersenyum ramah. Terima kasih kakek buyut, terima kasih kakek. Arus hangat mengalir di hati Firedance. Mereka bukanlah kakek buyut dan kakek kandungnya, tetapi kedua lelaki tua di depannya merasa lebih baik daripada kakek kandungnya. Tiba-tiba, dia merasa sedikit iri pada Kin Feiyang dan serigala bermata putih. Terutama serigala bermata putih. Dia jelas tidak memiliki hubungan darah dengan klan Qin, tetapi orang-orang tua klan Qin ini peduli padanya seperti anak-anak mereka sendiri. Duduk dan bicara. Qin Yuan berkata sambil tersenyum. Ya, 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 duduklah dan bicara. Kaisar Hong dan Kaisar Chen mengangguk. Tepat saat mereka duduk, sebelum mereka bisa memperkenalkan Matman, Li Feng, dan Zhuo Xiao Xian, sebuah pintu teleportasi terbuka. Segera setelah. Sepasang suami istri bergegas berlari keluar. Itu adalah Kaisar Xuan dan Sangguan Kiyu. Qin Yuan, apa yang terjadi? Pasangan itu terbakar oleh kecemasan. Begitu mereka keluar, Kaisar Xuan meraung. Datang. Suara Paman Yuan datang dari paviliun. Pasangan itu tercengang. Mereka melihat ke bawah ke paviliun, tetapi karena paviliun itu ditutupi dengan ubin kaca, mereka tidak dapat melihat situasi di dalamnya, jadi mereka segera mendarat di luar paviliun. Kali ini keduanya tercengang. Bukankah pemuda yang duduk di sebelah Kaisar Hong dan Kaisar Chen adalah anak itu? Ayah, ibu. Qin Fei yang berjalan mendekat bersama Putri Duyung dan berlutut di depan mereka. Ini. Pasangan itu tercengang dan tidak dapat pulih dalam waktu lama. Sebelumnya, Qin Yuan menghubungi mereka dan memberitahu bahwa ada sesuatu yang besar terjadi di ibu kota Kaisaran dan meminta mereka untuk segera kembali. Namun, mereka tidak menyangka bahwa ketika mereka bergegas kembali, mereka akan melihat putra dan menantu perempuan mereka, yang mereka rindukan siang dan malam, berdiri di hadapan mereka. Kejutan ini tidak buruk, kan? Qin Yuan memandang pasangan itu dan tertawa. Kejutan. Keduanya tercengang. Kemudian, mereka memaksakan senyum dan berkata, kamu terlalu pandai bercanda. Kamu membuat kami sangat takut. Siapa yang menyuruhmu berlarian seharian? Qin Hao Tian mengerucutkan bibirnya. Bocah, kamu tidak yakin? Kaisar Xuan melotot ke arah Qin Hao Tian. Saya tidak yakin. Bukankah Anda selalu mengajarkan kami bahwa kami tidak boleh bermalas-malasan dan tidak melakukan pekerjaan dengan baik? Sekarang, Anda telah memberi contoh yang baik bagi kami. Qin Hao Tian mengerutu. Inilah yang pantas aku dapatkan karena aku sibuk sepanjang hidupku. Kata Kaisar Xuan. Qin Hao Tian berkata tanpa daya, Baiklah, baiklah, aku tidak bisa menang melawanmu. Kakak laki-laki dan kakak ipar masih berlutut. Apakah kamu ingin mereka terus berlutut seperti ini? Pasangan itu menggigil dan segera membantu Qin Fei Yang dan Putri Duyung berdiri. Mereka begitu marah terhadap Qin Hao Tian hingga hampir lupa. Kapan kamu kembali? Apakah kamu baik-baik saja selama ini? Orang yang paling mencintai anak-anaknya di dunia tidak lain adalah seorang ibu tua, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa cinta seorang ibu adalah yang paling besar. Kami semua baik-baik saja. Qin Fei Yang mengangguk. Melihat ibunya sekarang, dia benar-benar bahagia dari lubuk hatinya. Karena ibunya sekarang tidak mempunyai kekhawatiran, tidak ada kekhawatiran, dan lebih muda dan lebih cantik daripada sebelumnya. Dan ayah tua ini. Dia tampak seperti berusia tiga puluhan. Di mana anak Serigala itu? Dan Kaisar sebelumnya dan yang lainnya, mengapa aku tidak melihat mereka? Kaisar Suan bertanya. Sekarang giliranku. Serigala bermata putih menyeringai dan menarik fire dance ke depan pasangan itu. Hah. Kaisar Suan dan Lu Qiuyu memandang keduanya dengan curiga. Siapakah kedua pria kecil ini? Tebakan. Kaisar Hong terkekeh. Pasangan itu menatap Kaisar Hong, lalu menatap Kaisar Chen dan yang lainnya, dan mendapati bahwa mereka semua menatap mereka dengan senyuman yang bukan senyuman. Hal ini membuat keduanya makin bingung. Keduanya menilai Serigala bermata putih dan tari api. Tiba-tiba, mata Lu Qiuyu berbinar gembira, dan bertanya, kau anak Serigala? Ah. Ibu, bagaimana ibu tahu? Qin Fei yang tercengang. Orang harus tahu bahwa Yezong, Huoyi, Paman Yuan, Kaisar Hong, Kaisar Chen, Qin Tua, dan yang lainnya, tidak seorang pun dari mereka yang dapat mengenali Serigala bermata putih. Tetapi sekarang, ibunya mengenali identitas Serigala bermata putih begitu cepat. Hal ini mengejutkan Serigala bermata putih sendiri. Karena mata anak ini. Tidak peduli bagaimana wajahnya berubah, matanya tidak akan pernah berubah. Itu anak ini. Lu Qiuyu menatap Serigala bermata putih dan tersenyum. 4374 Mendengar ini, Serigala bermata putih sangat tersentuh. Ia memeluk Lu Qiuyu dan tersenyum. Kau benar-benar lebih dekat denganku daripada ibuku sendiri. Anak konyol. Apakah kamu masih menganggap dirimu sebagai orang luar? Kamu sudah menjadi anakku sejak lama. Lu Qiuyu tersenyum penuh kasih. Tidak tahu malu. Qin Fei yang dan Qin Hautian menatap Serigala bermata putih dengan tidak senang. Dia bahkan ingin bertarung dengan mereka demi ibu mereka. Ini keterlaluan. Mistik Tirk mengamati Serigala bermata putih itu, mengangguk, dan tersenyum. Tidak buruk, tidak buruk. Wujud manusiamu sedikit mirip dengan ayahmu saat aku masih muda. Hah. Semua orang tercengang. Frenzy dan Li Feng memandang Mistik Tirk dengan aneh. Ayah Tuakin Fei yang ternyata orang yang narsis. Tampaknya Serigala bermata putih adalah putra biologis Mistik Tirk. Hal ini dikarenakan Serigala bermata putih juga mempunyai kepribadian seperti itu. Lu Qiuyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Mistik Tirk. Dia sudah sangat tua, namun dia masih tidak tahu malu. Bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan? Hah. Mistik Tirk tertawa datar dan menatap Fire Dance dengan rasa ingin tahu. Lalu siapa gadis ini? Serigala bermata putih itu segera meraih tangan Fire Dance dan menyeringai. Dia menantu perempuanmu. Ah. Kamu sudah punya istri. Bocah kecil, kau salah. Perintah orang tua dan kata-kata mak comblang. Ini masalah besar, kenapa kamu tidak memberitahu kami lebih dulu? Sang Mistik Tirk menatap Serigala bermata putih dengan tidak senang. Kita belum menikah. Serigala bermata putih tertawa datar. Tidak. Lalu apa yang salah denganmu? Dia mengikuti kamu, dan kamu bahkan tidak ingin memberinya status. Percayakah kau bahwa aku akan memberimu pelajaran? Wajah Mistik Tirk dipenuhi amarah. Mulut Serigala bermata putih berkedut. Anda mengatakannya saat kita menikah dan saat kita tidak menikah. Mengapa hal itu begitu sulit? Biar ku beritahu, nak. Mistik Tortoise Tirk menatap tajam ke arah White Eye Wolf, lalu menatap Qin Fei Yang dan Qin Hao Tian. Dan kalian berdua. Tolong beritahu aku. Qin Fei Yang dan Qin Hao Tian mendengarkan dengan penuh hormat. Mistik Tirk berkata, kehidupan seorang pria harus penuh pengabdian dan fokus. Jangan pernah mengecewakan wanita yang mencintaimu. Cek. Bagaimana kau bisa mengatakannya dengan lantang? Siapa yang dulu punya harem? Serigala bermata putih cemberut. Apa katamu? Sang Mistik Tirk melotot ke arah Serigala bermata putih. Tidak ada, tidak ada. Anda benar. Kata-kata Anda adalah nasihat yang tak ternilai harganya. Anda adalah panutan kami. Anda memiliki ribuan selir, tetapi Anda hanya memihak satu orang. Kami semua harus belajar dari Anda. Serigala bermata putih tersenyum patuh. Lebih seperti itu. Mistik Tirk tertawa sambil menatap Jiang Yi dengan penuh arti. Seolah-olah dia memberitahu White Eye Wolf bahwa dia orang yang bijaksana. Namun segera setelahnya, ekspresinya membeku. Ribuan selir, tapi hanya satu. Mengapa kata-kata ini terdengar agak aneh? Pada saat ini, lebih banyak gerbang teleportasi muncul satu demi satu. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat. Dia melihat keempat lelaki tua bergegas kembali bersama sekelompok anak muda. Kakek tertua, kakek kedua. Paman Hei. Sepupu kecil. Hong kecil. Lu Xiao Jia, Lu Xiao Fei. Qin Fei Yang bergumam. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya ini, tidak hanya Qin Fei Yang, bahkan serigala bermata putih pun tidak dapat menahan kegembiraannya. Nak, bukankah kamu mengatakan sesuatu yang besar telah terjadi? Apa yang sedang terjadi? Lu Zheng menatap Autum Rain In yang damai lalu menoleh ke arah Qin Xi'an dengan curiga. Qin Xi'an menahan tawanya dan menunjuk ke pavilion di bawah. Kelompok itu melihat ke bawah ke pavilion. Mengapa ada begitu banyak aura yang familiar? Di antara mereka, ada satu aura yang sangat familiar. Sepertinya. Lu Zheng dan Lu Hong saling berpandangan. Mereka bergegas ke depan pavilion dan melihat ke dalam. Ketika mereka melihat Qin Fei Yang, mereka berdua tercengang. Dia kembali. Apakah ini hal besar yang dibicarakan Qin Xi'an? Kakek tertua dan yang lainnya juga mendarat di depan pavilion. Ketika mereka melihat Qin Fei Yang berdiri di dalam, mereka juga tercengang. Anak ini. Apakah karena kita terlalu merindukan anak ini sehingga mata kita mempermainkan kita? Wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Siapa yang berani menyinggung Qin besar kita? Tiba-tiba. Raungan dahsyat lainnya terdengar dan niat membunuh membumbung tinggi ke angkasa. Mengikuti dengan saksama. Satu demi satu sosok turun dari langit. Tanpa melihat pun, Qin Fei Yang tahu siapa orang-orang ini dari aura yang mereka pancarkan. Lin Yun Fei, Zhao Suang Er, Fatso, Li Yan, Luo Qingsu, Ren Wu Shuang. Ada juga tuan-tua Ren, Yan Nanshan, Jiang Zeng Yi, Luo Qian Sui, Lu Yun, dan seterusnya. Ada juga para junior di bawah. Misalnya saja anak Fatso dan Li Yan, Situ Fei Yang. Putri Lin Yun Fei dan Zhao Suang, Ling Xiaoyan. Ketika Qin Fei Yang kembali dan melihat gadis kecil ini terakhir kali, dia masih seorang gadis kecil dengan kuncir kuda. Saat itu, Qin Fei Yang bahkan memberinya mutiara penenang jiwa. Setelah bertahun-tahun, gadis kecil ini telah tumbuh menjadi wanita muda yang ramping dan anggun. Dia mengenakan setelan ketat dan rambutnya diikat, tampak gagah berani dan tangguh. Adapun Situ Fei Yang, dia masih muda saat itu. Sekarang dia tampak lebih dewasa dan mantap. Pendeknya. Mereka semua adalah wajah-wajah yang dikenal. Namun, pada saat ini, kelompok orang ini penuh dengan niat membunuh. Qin Zi di samping mereka melihat ke arah sekelompok orang ini, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Bukankah agak tidak pantas untuk mengabaikan semua orang seperti ini? Itu benar. Qin Zi lah yang pergi mencari mereka. Hei, 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 Ling kecil, dasar gendut sialan, sudah berapa lama kita tidak bertemu. Kau sudah sangat mengesankan. Serigala bermata putih berjalan keluar pavilion, menatap Ling Yun Fei dan Fatso, dan bercanda. Hem. Ling Yun Fei dan Fatso tertegun dan menatap Serigala bermata putih dengan heran. Ling kecil. Brengsek. Ini. Di dunia ini, satu-satunya orang yang akan menelpon mereka sepertinya adalah sosok Serigala bermata putih tanpa sadar muncul dalam pikiran mereka. Tunggu. Segera setelah. Mata mereka bergetar dan menatap pavilion itu lagi. Ada aura yang sangat familiar di dalamnya. Qin Fei yang. Bos Qin. Tolong bergumam. Saudara yang konyol. Ren Wu Shuang juga bergumam. Sepertinya itu paman Qin. Situ Fei yang wisperet. Akhirnya. Qin Fei yang berjalan keluar pavilion dan memasuki garis pandang semua orang. Melihat wajah yang familiar ini dan senyuman yang familiar ini, sekelompok orang ini langsung tercengang dalam kehampaan. Sepertinya itu paman Qin. Ling Xiaoyan bergumam. Meskipun dia masih sangat muda saat itu, Qin Fei yang meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Karena saat itu, Qin Fei yang memberinya mutiara ilahi penenang jiwa. Artefak ilahi ini telah melindungi jiwanya sejak dia masih muda. Oleh karena itu, setiap kali dia melihat mutiara ilahi penenang jiwa, dia akan teringat paman ini. Pada saat ini, Putri Duyung juga berjalan keluar dari pavilion dan berdiri di samping Qin Fei yang, menatap semua orang. Dia kembali juga. Kalau begitu, setelah dia diculik oleh mereka berdua waktu itu, Qin Fei yang menyelamatkannya. Semua orang menatap Putri Duyung lagi, dan aura pembunuh di tubuh mereka berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh kegembiraan. Saat itu, Hai tua dari balai darah membawa Pei Wanli, cucu Pei Tianhong, ke Qin besar untuk menculik Putri Duyung. Selama ini, mereka mengkhawatirkannya. Sekarang, Qin Fei yang tidak hanya kembali hidup-hidup, tetapi dia juga membawa Putri Duyung kembali. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Dasar bocah nakal, beraninya kau berbohong kepada kami. Kembali ke akal sehatnya. Ling Yun Fei tanpa ampun menendang Qin Xi di tempat. Qin Xi buru-buru menghindar dan berkata dengan polos, Saudara Ling, ini bukan ideku. Itu ide Saudara Wolf. Saudara Serigala. Ling Yun Fei tertegun dan mengamati kerumunan di bawah. Dia tidak melihat Serigala bermata putih. Anak perempuan. Pada saat ini, sebuah terowongan ruang waktu muncul. Diiringi teriakan, seorang lelaki setengah bayar berjubah emas segera berlari keluar. Itu adalah ayah dari Putri Duyung, Kaisar Putri Duyung saat ini. Ayah. Mata Putri Duyung bergetar dan buru-buru mendongak. Saat melihat wajah yang dikenalnya, air mata langsung mengalir di wajahnya. Kemudian, ia buru-buru terbang ke langit dan memeluk ayahnya. Kaisar Putri Duyung, Kaisar Sayap Hitam, dan Kaisar Sayap Putih juga berjalan keluar dari terowongan ruang waktu. Di belakang mereka adalah Kaisar Sayap Putih dan Kaisar Sayap Hitam saat ini. Melihat Putri Duyung, wajah mereka pun tampak gembira. Qin Fei yang melangkah maju dan mendarat di samping Kaisar Putri Duyung dan dua orang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, Kupikir kalian akan tinggal di kota bawah laut untuk sementara waktu. Kaisar Sayap Hitam menatap ayah dan anak perempuan itu yang berpelukan dan berkata sambil tersenyum, tidak ada cara lain. Dia tahu bahwa putrinya telah kembali, jadi dia tidak sabar untuk datang ke ibu kota. Itu benar-benar kamu. Kaisar Sayap Hitam dan Kaisar Sayap Putih mengulurkan tangan mereka dan menepuk bahu Qin Fei yang dengan keras. Ya, apakah kamu terkejut? Qin Fei yang memamerkan giginya. Jangan terlalu sombong. Melihatmu membuatku jengkel, tahu. Kaisar Sayap Hitam memutar matanya. Kaisar Sayap Putih berkata, Tapi kau tidak mengecewakan kami. Kau menyelamatkan putri kami. Kalau tidak, kami akan melawanmu sampai mati. Qin Fei yang menggaruk kepalanya. Kata-kata ini benar. Kini, Kaisar Sayap Hitam dan Kaisar Sayap Putih memperlakukan putri duyung sebagai putri mereka. Lagi pula, bahkan jika mereka berdua tidak melawannya sampai mati, Ayah Mertuanya pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Anakku, kamu tidak diganggu, kan? Apakah kamu tahu betapa khawatirnya aku ketika kamu diculik oleh orang-orang dari tingkat keempat ketika kamu menikahi bocah nakal itu? Kaisar Putri Duyung menatap putrinya di depannya dan berkata sambil tersenyum penuh air mata. Saya baik-baik saja. Sebelum memasuki lantai empat, Fei yang, kakakak Serigala, dan kakak Fengzi berhasil menyusul dan menyelamatkanku dari tangan kedua orang itu. Maaf telah membuatmu khawatir. Putri Duyung menyalahkan dirinya sendiri. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Kamu anakku, kalau aku tidak khawatir padamu, siapa yang harus aku khawatirkan? Kaisar Putri Duyung memarahi sambil tersenyum, lalu menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang bergegas mendekat dan membungkuk. Ayah Mertua, tolong beri aku ceramah. Kaisar Putri Duyung benar-benar ingin memarahinya, tetapi ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia bahkan belum membuka mulutnya, dan dia sudah tahu bahwa dia akan menceramahinya. Apakah kamu melihatnya? Betapapun hebatnya seseorang, di hadapan ayah Mertuaku, dia harus menundukkan ekornya di antara kedua kakinya. Ling Yun Fei, Fat So, dan Lu Zheng berkumpul dan tertawa. Lu Hong, Zhao Suang, Er, dan Lian menatap ketiga orang itu yang berpelukan erat di bahu masing-masing dan tak kuasa untuk tidak memutar mata mereka. Ayah, ini tidak ada hubungannya dengan Fei Yang. Orang-orang dari alam awan langitlah yang tidak masuk akal. Dan kedua orang itu sudah membayar harganya. Putri Duyung menatap ayahnya yang tua dan memohon pada Qin Fei Yang. Kamu gadis kecil. Aku bahkan belum mengatakan apa yang akan kulakukan padanya, dan kau sudah berpihak padanya. Seorang putri yang sudah menikah itu seperti air yang tumpah. Kaisar Putri Duyung menatap putrinya dengan rasa tidak puas. Dia sekarang suamiku. Kalau aku tidak berpihak padanya, aku harus berpihak pada siapa. Putri Duyung terkikik. Ya, ya, ya. Sekarang setelah kamu punya suami, kamu telah melupakan ayahmu. Mendesah. Sepertinya kamu sudah lupa. Waktu kamu kecil, aku adalah ayah sekaligus ibu. Betapa kerasnya aku membesarkanmu. Kata Kaisar Putri Duyung dengan wajah sedih. Aku tidak melakukannya. Putri Duyung memeluk lengan ayahnya dan bertingkah seperti anak maja. 4.375 Baiklah, baiklah, berhenti gemetar. Tulang-tulang tuaku hampir hancur. Kaisar Putri Duyung menepuk dahi putrinya dengan penuh kasih sayang dan tersenyum. Seperti kata pepatah, cintai rumah dan gagaknya. Bagaimana aku bisa menyalahkannya? Terima kasih, ayah. Kau yang terbaik. Putri Duyung bersandar di lengan ayahnya dan merasa nyaman. Kaisar Putri Duyung menatap Kin Feiyang dan berkata, Nak, kau telah membawa putriku kembali. Aku tidak akan menyalahkanmu, tetapi kau tidak akan bisa lolos dari hukuman. Ah. Kin Feiyang tercengang. Kalau dia tidak menaruh dendam padanya, ya sudahlah. Kenapa dia harus menghukumnya? Kaisar Putri Duyung menatap pasangan mistik tirk dan tersenyum. Keluarga mertua, tidakkah kalian berpikir begitu? Pasangan itu tercengang. Apa maksudnya? Mengapa dia terdengar begitu aneh? Namun, saat mereka melihat Kaisar Putri Duyung mengedipkan mata pada mereka, pasangan itu tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Kaisar Putri Duyung dan mengangguk setuju. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Sebagai pihak yang terlibat, Kin Feiyang dan Putri Duyung memandang mereka bertiga dengan bingung. Kaisar Putri Duyung menatap keduanya dan berkata tanpa ragu, Kalian bisa menghindari kematian, tetapi kalian tidak bisa lolos dari hukuman. Kalian harus cepat. Tidak, kalian harus segera, segera, melahirkan seorang anak untuk kami. Ah. Kin Feiyang dan Mistik Tirk tercengang. Tentu saja. Tidak masalah jika anda ingin memiliki beberapa lagi. Dan anda tidak perlu mengurusnya. Kami akan mengurusnya untuk anda. Kaisar Putri Duyung tertawa. Mistik Tirk dan Lu Kyuyu juga tersenyum. Kin Feiyang dan Putri Duyung saling berpandangan tak berdaya. Mu King benar. Dia mulai mendesak mereka begitu dia kembali. Mengapa kalian berdua tidak berbicara? Jangan bilang anda tidak punya rencana seperti itu. Siapa nama teman baikmu di dunia kuno? Ya, 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 Huo Yi. Putranya sudah pergi mencari gadis-gadis. Kalian berdua masih belum menemukan apapun. Kaisar Hong dan Kaisar Chen juga berbicara. Kakek, ayah, apa yang kalian bicarakan? Apa maksudmu dengan berkeliling merayu gadis-gadis kecil? Jangan merusak reputasi orang lain. Isiao Chuan itu cukup jujur. Lu Kyuyu menatap kedua lelaki tua itu tanpa berkata apa-apa. Kami hanya membuat analogi. Kaisar Hong melambaikan tangannya. Batuk-batuk. Kami benar-benar belum memikirkannya. Itu. Qin Hao Tian, Qin Zi, Qin Yi, bekerja keras. Qin Fei yang terbatuk-batuk dan mengalihkan perhatiannya ke Qin Hao Tian, Qin Zi, dan Qin Yi. Ketika ketiga saudara itu mendengar hal ini, mereka langsung marah besar. Anda boleh bicara tentang diri anda sendiri, tapi mengapa anda menyeret kami ke dalam hal ini? Kaisar Hong menatap ketiga saudara itu dan berkata sambil tersenyum, Hao Tian, Qin Shi, Qin Yi, kakakmu benar. Kalian sudah tidak muda lagi, kalian harus bekerja keras. Hah? Baiklah, kami akan bekerja keras. Ketiga saudara itu tertawa datar. Ini juga merupakan masalah yang paling mengganggu mereka. Begitu dia kembali, dia akan didesak untuk menikah oleh para lelaki tua itu. Terutama Qin Hao Tian. Di Qin besar, dia harus menghadapi orang-orang tua ini setiap hari. Terlebih lagi, sebagai Kaisar Qin besar saat ini, di mata orang-orang tua ini, dia seharusnya memikul tanggung jawab untuk meneruskan garis keturunan keluarga. Sikapmu terlalu asal-asalan. Terutama kamu. Kaisar Hong menatap Qin Hao Tian dan berkata, kamu adalah Kaisar, kamu seharusnya sudah menikahi seorang selir sejak lama. Namun, sampai sekarang, kamu bahkan belum memiliki seorang pun. Katakan padaku, bagaimana kita bisa tidak cemas? Ya, ya, ya. Qin Hao Tian mengangguk berulang kali. Apa lagi yang bisa dia katakan? Dia hanya bisa setuju. Jangan hanya mengangguk, Anda harus mengambil tindakan. Karena kakakmu sudah kembali, biarkan dia membantumu mencari istri. Tidak banyak, hanya beberapa lusin. Lagi pula, kamu harus mengurusi urusan negara, dan tenagamu terbatas. Kaisar Hong terkekeh. Apa? Beberapa lusin. Tidak banyak. Kakek buyut, kau benar-benar memperlakukanku seperti mesin pembuat anak. Qin Hao Tian tersenyum pahit. Siapa yang memintamu menjadi Kaisar? Enam halaman istana Tetawang, seharusnya ada setidaknya beberapa lusin. Kaisar Hong tertawa. Kalau begitu aku tidak akan menjadi Kaisar. Biarkan Qin Zi dan Qin Yi yang mengambilnya. Qin Hao Tian berkata dengan wajah hitam. Kakak kedua, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Mengapa kau menyeret kami ke dalam kekacauan ini? Qin Yi langsung menatapnya dengan ketidakpuasan. Jika ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja kakak. Dia yang menyeret kita ke dalam air terlebih dahulu. Qin Hao Tian berkata tanpa ekspresi. Qin Yi tiba-tiba menatap Qin Fei Yang dengan tidak senang. Ehem. Qin Fei Yang terbatuk dan buru-buru mengganti topik pembicaraan, sambil tersenyum, itu. Masalah ini? Mari kita bicarakan nanti. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ledakan. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, lebih banyak portal muncul satu demi satu. Qin Li dan Qin Yun kembali. Ada banyak teman lama yang menemani mereka. Yan Wei, Fei Yi, Gongsun Bei, Ye Su, dan seterusnya. Terlebih lagi, ada beberapa wajah yang dikenalnya, yang sudah lama tidak dilihatnya. Kalajengking neter, laba-laba neter, semut neter, macan tutul dewa emas, dan seterusnya. Ketika Qin Fei Yang kembali terakhir kali, dia bertanya kepada Lu Kyuyu tentang kalajengking neterward dan yang lainnya. Orang-orang ini bermain di luar sepanjang hari, dan hari-hari mereka lebih baik daripada orang lain. Qin Li, bukankah kamu mengatakan sesuatu yang besar telah terjadi? Bagaimana situasinya sekarang? Kalajengking neter merasa curiga. Ehem. Lihat sendiri. Qin Li berkata dengan perasaan bersalah. Dia menatap Qin Yun dan yang lainnya dan segera mundur ke samping, kalau-kalau orang-orang ini menjadi gila. Sekelompok orang itu tertegun dan menunduk. Hem. Qin Fei Yang. Apa yang sedang terjadi? Yesu, Yan Wei, dan beberapa tetua menara utama tercengang. Apakah aku sedang bermimpi? Yesu menoleh untuk melihat Yan Wei. Aku tidak tahu. Karena Tuan Muda sudah kembali, maka Xiao Ji dan Qin Chen juga seharusnya sudah kembali. Tapi aku tidak mendengar kabar apapun saat aku berada di suku. Yan Wei bergumam. Suku Yan Wei dan keluarga Wang Xiao Ji keduanya berada di distrik pertama benua yang terlupakan, berdekatan satu sama lain. Nyatanya, Wang Xiao Ji sengaja tidak menimbulkan keributan. Dengan kata lain, dia diam-diam kembali untuk memberi Yan Wei kejutan. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, ada beberapa orang yang masih hidup berdiri di depanmu. Kamu masih tidak percaya, Pei Yi, suku ular piton ilahi milikmu seharusnya menjadi eksistensi terkuat di benua terlupakan sekarang. Saudara Gongsun, Pei Yi tidak melarikan diri dari menara utama, kan? Saat itu, Gongsun Bei menghargai bakat Pei Yi dan ingin dia memasuki menara utama untuk mengelola urusan. Namun Pei Yi tidak mau. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain memasang jebakan agar Pei Yi memasuki menara utama. Mendengar ini, Gongsun Bei dan Pei Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Sekarang mereka percaya bahwa Qin Fei Yang benar-benar telah kembali. Bajingan, aku memperlakukanmu seperti saudara, tapi kau malah bersekongkol dengan saudara Gongsun Bei untuk menjebaku. Pei Yi maju dan meninju Qin Fei Yang. Pei Yi tidak hanya dikagumi oleh Gongsun Bei, tetapi juga oleh Qin Fei Yang. Dulu di benua terlupakan, Pei Yi adalah orang pertama yang bersedia diberi pil potensial. Terlebih lagi, Pei Yi tidak dekat dengannya saat itu. Haha. Qin Fei Yang tertawa dan memeluk Pei Yi erat-erat. Tidak ada kata-kata yang dibutuhkan. Yesu melirik kerumunan dan bertanya pada Qin Fei Yang, Fei Yang, di mana Nyonya dan Nona? Nyonya dan Nona di sini tentu saja Tantai Li dan Qin Ruo Shuang. Mereka semua ada di dunia kura-kura hitam. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Jadi mereka masih hidup. Yesu bertanya. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Itu bagus. Yesu menarik napas lega. Qin Fei Yang melirik semua orang dan binatang buas yang hadir. Hampir semua orang yang dikenalnya ada di sini. Adapun Lin Yi, Mu Tianyang, Mu Qing, Dong Zeng Yang, leluhur iblis, dan Dong Zeng Yang, mereka semua memiliki keinginan mereka sendiri untuk dipenuhi, jadi tidak perlu menunggu mereka. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Kalau begitu, mari kita pergi ke dunia penyuh hitam sekarang. Pergi ke dunia penyuh hitam. Mengapa? Ling Yun Fei bingung. Bukankah menyenangkan berada di luar? Bos, jangan bilang kau terlalu lama di luar dan meremehkan tempat kecil kita. Si gendut mengerutkan kening. Apa yang sedang kamu bicarakan? Qin Fei Yang memutar matanya. Qin Hao Tian berkata, Kakak gendut, kakak Ling, jangan ribut-ribut. Kakak ingin kita pergi ke dunia kura-kura hitam untuk memperluas wawasan kita. Rasanya kita belum pernah ke dunia penyuh hitam sebelumnya. Kata Ling Yun Fei. Fatso juga berkata, Benar sekali. Waktu kita di dunia kura-kura hitam, kamu masih basah kuyuk. Qin Hao Tian tersenyum pahit. Namun, hatinya terasa berat. Qin Li dan yang lainnya juga tahu kesulitan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mereka hanya bisa tinggal di Da Qin selama dua hari, tetapi mereka tidak tahu sejelas Qin Hao Tian. Namun, mereka semua tetap diam. Lagi pula, semua orang sekarang bersemangat tinggi, dan semangat mereka tak bisa padam. Orang gila itu menghentikan Qin Fei Yang dan mengirimkan suaranya, Tunggu, masih ada satu lagi. Jangan lupa, itu leluhurmu, Ji Tian Yu. Qin Fei Yang menepuk kepalanya dan buru-buru menatap Kaisar Mistik dan Lu Qiuyu, lalu bertanya, Ayah, Ibu, di mana orang ini sekarang? Sambil berbicara, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan memadatkan gambar Ji Tian Yu. Kau kenal dia? Pasangan itu terkejut. Kaisar Hong, Kaisar Chen, Qin Seng, Sun Jian, Kakek, dan yang lainnya semua memandang Qin Fei Yang dengan heran. Dalam, Qin Fei Yang mengangguk. Siapa dia? Selama bertahun-tahun, dia telah berada di Qin besar kita. Selain itu, kekuatannya tak terduga. Qin Li dan yang lainnya, dengan bantuannya, semua garis keturunan mereka telah mengalami kebangkitan leluhur. Kaisar Hong bertanya, Aku akan memperkenalkanmu nanti. Sekarang katakan padaku, di mana dia? Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Kami tidak tahu di mana dia. Tetapi setiap beberapa hari, dia akan datang ke ibu kota kekaisaran untuk membimbing kita dalam berkultivasi. Kaisar Hong menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang mendengar ini dan berbalik untuk melihat paman Yuan. Qin Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata, Tidak perlu mencarinya. Aku tahu di mana dia berada. Dia tinggal di tempat terpencil di tepi laut. Aku telah mengunjunginya beberapa kali selama bertahun-tahun. Dia memperlakukan orang dengan baik, tetapi aku tidak tahu mengapa. Setiap kali aku melihatnya, aku dapat melihat jejak kesedihan dan kekhawatiran di matanya, dan dia sering mendesah. Qin Fei Yang, si gila, dan serigala bermata putih saling berpandangan. Tentu saja mereka tahu mengapa jitianyu melankolis, khawatir, dan mendesah. Itu karena Long Chen telah meninggalkannya di Dakin, membuatnya mustahil baginya untuk kembali ke kerajaan ilahi. Situasi antara alam awan langit dan kerajaan ilahi bagaikan api dan air. Dia tidak ingin melihat kerajaan ilahi menghancurkan alam awan langit, dan dia tidak ingin melihat mereka berperang dengan klan naga ilahi emas ungu untuk melindungi alam awan langit. Ayo kita jemput dia sendiri. Serigala bermata putih menatap Qin Fei Yang dan mendesah. Dalam, Qin Fei Yang dan si gila mengangguk. Kemudian, Qin Fei Yang menatap Qin Yuan dan berkata, Paman Yuan, tolong kirim kami. Oke. Qin Yuan melambaikan tangannya, dan kekuatan hukum turun. Qin Fei Yang dan yang lainnya segera menghilang tanpa jejak. Kakak Ipar, apa yang terjadi? Ling Yun Fei menatap Putri Duyung dengan curiga. Ini. Putri Duyung menatap Ling Yun Fei, lalu menatap Kaisar Hong dan yang lainnya, lalu berkata dengan ragu, Mari kita tunggu Fei Yang untuk memberitahumu secara pribadi. Orang bisa membayangkan betapa terkejutnya semua orang ketika mereka mengetahui identitas Jitian Yu. Semua orang saling memandang dan hanya bisa menekan keraguan di hati mereka dan menunggu dalam diam. 4376 Tepi Laut Gelombang angin laut bertiup, dan udaranya sedikit dingin. Di tepi tebing, ombak menghantam batu-batu, dan sesekali terlihat ikan-ikan besar berenang maju mundur di antara ombak. Di atas tebing, ada sebuah bangunan kayu sederhana. Bangunan itu setinggi dua lantai dan tampak sangat tua. Bangunan itu juga sangat sederhana, tetapi sangat bersih dan memiliki semacam tekstur sederhana. Di belakang bangunan kayu itu terdapat pegunungan hijau dengan lapisan demi lapisan gunung dan tumbuh-tumbuhan yang mengjulang tinggi. Ini adalah tempat yang jarang dikunjungi orang. Bangunan kayu kecil itu terletak di sini seperti orang tua yang kesepian, tampak sangat kesepian. Pada saat ini, di tepi tebing di tepi laut, seorang wanita berpakaian putih duduk sendirian di atas batu biru. Dia memegang dagunya dengan satu tangan dan menatap ke arah laut yang luas. Ekspresinya muram, dan matanya dipenuhi kesedihan. Itu benar. Wanita ini adalah putri kerajaan ilahi, Jitianyu. Setelah menanggalkan tiga misteri tertinggi, tingkat kultifasinya telah jatuh ke alam berdaulat penguasaan rendah. Akan tetapi, meski begitu, dia adalah sosok yang tak tergoyahkan keberadaannya di Kin Besar. Karena dia masih memahami hukum-hukum lainnya. Meskipun hukum-hukum ini belum dipahami sampai ke tingkat misteri tertinggi, bahkan jika itu hanya misteri tertinggi atau misteri kelima, itu sudah cukup baginya untuk berdiri di puncak Kin Besar. Bahkan di alam kuno, tak seorang pun yang bisa mengalahkannya. Semula. Dia datang ke Kin Besar dan tidak dapat kembali ke kerajaan ilahi. Dia dapat sepenuhnya melepaskan segalanya, tidak peduli dengan urusan duniawi, dan menjalani kehidupan tanpa beban. Dia sebenarnya ingin lebih berpikiran terbuka dan acuh tak acuh. Karena dia sudah di sini, dia akan menerima segala sesuatunya sebagaimana adanya. Namun, dia tidak dapat melakukannya. Setiap hari, dia tidak bisa tidak memikirkan situasi terkini antara kerajaan ilahi dan alam awan langit. Bagaimana hubungan antara Kin Feiyang dan sekelompok anak-anak serta klan naga ilahi emas ungu? Bisa dikatakan demikian. Dia menghabiskan setiap hari dalam keadaan cemas. Dia juga berpikir untuk kembali ke alam awan langit, tetapi jalan antara nraka Raja Neter dan alam awan langit telah runtuh. Bahkan jika ular piton api ingin membantunya, ia tidak berdaya. Mendesah. Segala kegundahan dan kekhawatiran dalam hatinya akhirnya berubah menjadi desahan. Desir. Tepat saat dia hendak berdiri, tiga sosok tiba-tiba muncul di langit. Itu adalah Kin Feiyang, si orang gila, si serigala bermata putih. Hem. Jitianyu sedikit terkejut dan segera mendongak. Ketika dia melihat tiga orang di langit, tatapannya tiba-tiba bergetar. Mengapa ketiga bocah kecil ini kembali ke kekaisaran Kin Besar? Mungkinkah itu? Situasi di alam awan langit sangat buruk. Apakah mereka dipaksa kembali? Nenek moyang. Kin Feiyang mengamati sekelilingnya sebelum mendarat di depan Jitianyu dan membungkuk. Anda. Tepat saat Jitianyu hendak mengatakan sesuatu, sedikit kewaspadaan muncul di ekspresinya. Kami bukan penipu. Kin Feiyang tersenyum saat dia mengeluarkan batu mata surga dan memegangnya di tangannya. Jitianyu menatap Kin Feiyang dan melihat bahwa wajahnya tidak berubah untuk waktu yang lama. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Dia dengan cepat berjalan ke arah Kin Feiyang dan memukul dahi Kin Feiyang dengan keras di tempat. Leluhur, apa yang sedang kamu lakukan? Kin Feiyang mengusap dahinya dan menatap Jitianyu dengan ekspresi sedih. Menurutmu apa yang sedang kulakukan? Kau benar-benar hebat. Kau benar-benar berkolusi dengan Long Chen dan memenjarakanku di Kekaisaran Kin Besar. Jitianyu berkata dengan marah. Berkolusi. Kin Feiyang tertegun dan berkata sambil tersenyum pahit, Aku benar-benar dirugikan. Aku sama sekali tidak tahu tentang ini. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada kakak senior dan serigala bermata putih. Jitianyu tertegun dan berbalik melihat si gila dan serigala bermata putih. Kami benar-benar tidak tahu. Dulu, kau memberikan warisan itu kepada Yun Ziyang dan menghilang tanpa jejak. Kami mencarimu kemana-mana. Akhirnya, Long Chen lah yang memberi tahu kami bahwa kau ingin datang ke Kekaisaran Kin Besar untuk melihatnya. Kata si gila dan serigala bermata putih. Jadi, itu benar-benar bukan idemu? Jitianyu bertanya. Itu benar-benar tidak benar. Ini adalah perilaku pribadi Long Chen. Namun, saya harus berterima kasih kepada Long Chen atas masalah ini. Kalau tidak, jika aku membiarkanmu kembali ke kerajaan ilahi sendirian, sulit membayangkan apa yang akan terjadi. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. Jitianyu memutar matanya dan mengusap kepala Kin Feiyang sambil berkata dengan khawatir, Tidak sakit, kan? Itu menyakitkan. Kepalaku masih berdengung. Kin Feiyang sangat dirugikan dan wajahnya penuh dengan kebencian. Apakah kamu masih ingin dipukuli? Wajah Jitianyu menjadi gelap. Bagaimanapun, dia adalah seorang penguasa puncak. Bagaimana dia bisa begitu lemah? Heh. Kin Feiyang tertawa datar dan bertanya dengan khawatir, Apakah kamu sudah terbiasa dengan kekaisaran Kin Besar setelah bertahun-tahun? Tidak masalah di mana aku berada. Lagi pula, ini adalah wilayah Klan Chin. Kalau tidak ada alasan lain, aku benar-benar ingin tinggal di sini selamanya. Jitianyu tersenyum. Kalau begitu, kau bisa tinggal di kekaisaran Kin Besar selamanya. Saat kamu melakukannya, kamu juga bisa mengajar keturunan Klan Chin. Misalnya, bukankah Kin Li dan anak-anak kecil lainnya mencapai kebangkitan garis darah dengan bantuanmu? Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. Kamu sudah tahu. Jitianyu terkejut. Ya. Sebelum aku kembali, aku pergi ke alam kuno dan mereka memberitahuku. Dan kali ini, aku juga membawa mereka kembali ke kekaisaran Kin Besar dan bersiap untuk mengirim mereka ke alam kura-kura hitam untuk pelatihan. Kin Feiyang tersenyum. Latihannya bagus, tapi jangan terlalu berdarah-darah. Ya. Si kecil ini cukup menjanjikan. Sedikit polesan saja sudah cukup. Jitianyu terkekeh. Tampaknya Anda sangat puas dengan kinerja mereka. Kata Kin Feiyang. Ya. Jitianyu menganggup, lalu menatap mereka bertiga dengan gugup dan bertanya, mengapa kalian tiba-tiba kembali? Mungkinkah situasi di alam awan langit? Tidak. Jangan terlalu khawatir. Serahkan semuanya pada kami. Kin Feiyang segera melambaikan tangannya dan menghibur leluhur tua ini. Tidak. Jitianyu sedikit terkejut dan berkata dengan tidak senang, dasar bocah nakal, jangan bohongi aku. Beraninya aku berbohong padamu. Kali ini, aku kembali terutama untuk mengunjungi semua orang dan juga untuk membawa seseorang menemuimu. Kin Feiyang tersenyum. Itu benar. Situasi saat ini di alam awan langit lebih baik dari yang kamu kira. Si gila dan si serigala bermata putih juga mengangguk. Benarkah begitu? Jitianyu masih tidak percaya dengan jawaban ini dan bertanya dengan curiga, siapa yang kamu bawa untuk menemuiku? Tunggu sebentar. Saya akan menelponnya sekarang juga. Kin Feiyang tersenyum dan mengirimkan suaranya, Raja, aku sudah menemukan putrimu. Aku bersamanya sekarang. Apakah kau siap? Mendengar ini, sang Raja yang sedang duduk sendirian di kebun teh, tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Ia bangkit dan mendesak, cepat bawa aku keluar. Sangat tidak sabar. Kin Feiyang tidak dapat menahan tawa. Dengan lambayan tangannya, sang penguasa segera muncul di sampingnya. Ayah. Ekspresi Jitianyu tiba-tiba membeku. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ayah bersama ketiga anak kecil ini? Uer. Tuhan memandang putri kesayangannya di hadapannya dan tak kuasa menahan tangisnya. Ayah. Hati Jitianyu juga terasa sakit. Ayahnya yang sudah tua sudah sangat tua. Uer. R. Ayah sangat merindukanmu. Sang dewa melangkah maju dan memeluk Jitianyu, takut jika ia melepaskannya, putrinya akan menghilang di hadapannya. Putrimu juga merindukanmu. Jitianyu membenamkan dirinya dalam dada hangat ayahnya dan tidak dapat menahan air matanya yang mengalir deras. Kin Feiyang dan dua orang lainnya saling berpandangan dan tidak dapat menahan senyum di wajah mereka. Dulu, ketika Tuhan berkata bahwa ia sangat peduli pada putrinya, mereka masih bersikap skeptis. Jika ia benar-benar peduli, mengapa ia harus menyakitinya? Tapi pada saat ini, melihat ayah dan anak perempuan itu berpelukan, mereka memercayainya tanpa keraguan. Tidak sulit untuk melihat bahwa Tuhan lebih peduli kepada putrinya dibandingkan dengan dewa Surgawiji. Tuhan Surgawiji. Kin Feiyang terkejut. Bukankah dewa langit ji juga ada di alam kura-kura hitam? Kedua saudara itu sudah lama tidak bertemu. Paman. Memikirkan hal ini, Kin Feiyang segera mengirim pesan kepada dewa Surgawiji. Dewa langit ji sedang menyendiri, memadukan keutamaan tertinggi dari hukum terkuat. Ketika dia tiba-tiba mendengar pesan Kin Feiyang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya dengan curiga dan bertanya, ada apa? Keluarlah sebentar, aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Pikir Kin Feiyang. Kejutan. Dewa langit ji terkejut dan berkata dengan wajah muram, jangan jadi jebakan. Bagaimana itu mungkin? Aku tidak akan pernah berani menjebakmu, Paman. Kin Feiyang terkekeh. Mendengar ini, dewa langit ji tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia bangkit dan merapikan pakaiannya. Aku sudah siap, bawa aku keluar. Oke. Kin Feiyang mengangguk. Dengan pikirannya, dewa langit ji segera muncul di sampingnya. Saudari. Begitu dia keluar, dia melihat Tuhan dan Ji Tianyu, matanya langsung bergetar. Saudara laki-laki. Mendengar suara dewa Surgawiji, Ji Tianyu segera menatapnya dengan wajah penuh kegembiraan. Kemudian, dia berlari keluar dari pelukan sang dewa dan menghampiri dewa Surgawiji. Sang kakak dan adik pun berpelukan erat. Saudara laki-laki. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Mengapa kamu dan ayah ada di Kin besar? Ji Tianyu merasa gembira sekaligus gugup. Dia bahagia karena bisa bertemu kembali dengan ayah dan kakaknya. Dia gugup karena takut ini hanya mimpi. Dia terbangun dari mimpinya dan segalanya menghilang. Kamu tidak sedang bermimpi. Itu benar-benar kami. Dewa langit ji menghiburnya dan menatap adiknya yang telah mengalami pasang surut kehidupan. Dia tidak bisa menahan perasaan tertekan dan menyalahkan dirinya sendiri. Semua ini karena aku, saudaramu yang tidak berguna, sehingga kau begitu menderita di alam awan langit. Dibandingkan dengan adiknya yang dulu ceria dan imut, sekarang dia benar-benar berbeda. Tidak. Selama kamu dan ayah masih mengakui aku sebagai anak dan saudaramu, aku tidak peduli dengan apapun. Ji Tianyu menggelengkan kepalanya. Gadis bodoh. Ayah dan aku tidak pernah melupakanmu. Apapun yang terjadi, tidak peduli bagaimana dunia berubah, kamu akan selalu menjadi adik perempuanku dan putri kesayangan ayah. Dewa surga wiji menghiburnya. Tuhan di sampingnya pun menganggup dalam diam, air mata pun mengalir di wajahnya. Betapa menyentuhnya. Si gila menggelengkan kepalanya. Bahkan matanya menjadi sedikit basah. Ini adalah hubungan antara ayah dan anak perempuan, kakak dan adik. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, tidak peduli seberapa tahun memolesnya, ia tidak akan berkurang sedikitpun. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Di dunia ini, orang-orang yang benar-benar peduli pada Anda akan selalu menjadi saudara terdekat Anda. Yang mulia, keinginan Anda akhirnya terpenuhi. Tampaknya membawanya ke Qin besar kali ini dapat dianggap sebagai perbuatan baik. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Haha. Kabar angin. Qin Fei yang dan si gila tertawa diam-diam. Bisa melihat bapak dan anak ini, kakak dan adik ini reuni, itu adalah suatu hal yang sangat membahagiakan. 4.377 Setelah sekian lama, mereka bertiga akhirnya tenang. Jitianyu menatap mereka berdua dan bertanya dengan bingung, ayah, kakak, apa yang terjadi? Kesampingkan semua hal lainnya, hanya hubungan antara mereka berdua dan Qin Fei yang sudah cukup bagi Qin Fei yang untuk membawa mereka ke Qin besar. Jika kita benar-benar ingin membicarakan hal ini, kita tidak akan bisa menyelesaikannya dalam waktu setengah bulan. Datang. Mari kita duduk dan bicara. Sang Raja tersenyum. Jangan terburu-buru untuk duduk. Masih ada sekelompok besar orang yang menunggu kita di ibu kota Kekaisaran. Mari kita bicarakan hal itu saat kita pergi ke dunia kura-kura hitam. Kata Qin Fei yang. Pergi ke dunia penyu hitam. Raja dan Dewa Langit Ji tampak curiga. Kau sudah berada di dunia kura-kura hitam selama ini, jadi kau tidak tahu. Naga S hanya memberi kita waktu tiga hari. Saya sudah tinggal di dunia kuno selama sehari, jadi saya hanya bisa tinggal di Qin besar selama dua hari. Setelah dua hari, kita harus kembali ke Kerajaan Ilahi. Qin Fei yang tidak berdaya. Dia harus peduli tentang ini. Sang Raja mengerutkan kening. Dia sangat kuat. Apa yang bisa kita lakukan? Qin Fei yang tersenyum pahit dan berkata, juga, aku sudah bertemu dengan penguasa Kerajaan Ilahi. Raja dan Dewa Langit Ji terkejut. Saya bahkan pernah bertarung dengannya. Qin Fei yang berkata lagi. Mereka berdua berdiri dan menatap Qin Fei yang dengan kaget. Qin Fei yang berkata, kita akan membicarakan ini saat kita pergi ke dunia penyu hitam. Oke. Keduanya mengangguk. Ji Tianyu tidak mengatakan apapun dari awal hingga akhir. Dia menatap Qin Fei yang dan Raja dengan ekspresi aneh. Yue, R, apa yang kamu lihat? Sang Raja bertanya dengan curiga. Ji Tianyu melirik mereka bertiga dan berkata, Ayah, mengapa aku merasa kalian bersekongkol satu sama lain? Bersekongkol satu sama lain. Sudut mulut mereka tak dapat menahan diri untuk berkedut. Leluhur, apakah kau tahu cara berbicara? Bagaimana kita bisa bersekongkol satu sama lain? Anda seharusnya mengatakan bahwa kita berpikiran sama dan sepemikiran. Serigala bermata putih terdiam. Dia berbicara seolah-olah mereka adalah penjahat. Hah. Ji Tianyu tertawa datar. Itu memang sedikit salah kaprah. Ayo pergi. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan membuka lorong ruang waktu. Orang bila itu tiba-tiba menghentikan Qin Fei yang dan berkata sambil mengerutkan kening, Apakah kamu akan membiarkan Raja dan Paman muncul di depan semua orang seperti ini? Kita sekarang berada di Qin Besar, apakah itu masalah? Qin Fei yang was suspicious. Tentu saja ada masalah. Bagaimana jika orang-orang dari kerajaan ilahi datang ke Qin Besar untuk menyelidiki? Tidakkah mereka tahu bahwa Raja dan Paman bersekongkol dengan kita? Kata orang bila. Saya kira tidak demikian. Qin Fei yang mengerutkan kening. Jangan terlalu percaya diri, lebih baik aman daripada menyesal. Lagipula, tidak semua orang di Istana Kekaisaran dapat dipercaya. Contohnya, para dayang dan pengawal istana. Kata orang bila itu dengan suara berat. Qin Fei yang merenung sejenak, lalu menoleh ke arah Raja dan Dewa Langit Ji. Ia berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, aku harus merepotkan kalian berdua untuk pergi ke dunia kura-kura hitam dan menunggu sebentar. Betapa merepotkannya? Wajah Raja penuh dengan ketidaksenangan. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum kecut, Tidak ada pilihan. Kakak senior benar, kita tidak bisa ceroboh sekarang. Baiklah. Kalau begitu cepatlah. Sang Raja mengangguk. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan mengirim Raja dan Dewa Langit Ji ke dunia kura-kura hitam. Kemudian, dia melangkah ke samping dan berkata kepada Ji Tianyu, Leluhur, silakan. Anak nakal. Ji Tianyu tertawa dan melangkah ke lorong ruang waktu. Qin Fei yang dan dua orang lainnya saling berpandangan dan mengikuti dengan senyum puas. Paviliun Hujan Musim Gugur Melihat lorong ruang waktu di langit, Ling Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Li, apa itu? Tampaknya sangat kuat. Qin Li tersenyum pahit. Yaner, ini adalah lorong ruang waktu. Tentu saja ini sangat kuat. Sebuah lorong ruang waktu. Ling Xiaoyan bahkan lebih terkejut lagi. Sebuah lorong ruang waktu hanya dapat dibuka dengan memahami hukum ruang waktu. Qin Li hendak menjelaskan, tetapi kemudian dia berpikir bahwa masih terlalu dini bagi Ling Xiaoyan untuk memahami hukum. Dia tersenyum dan berkata, Aku akan memberitahumu saat kamu mencapai alam sembilan surga. Apakah kamu menindasku karena aku terlalu muda? Ling Xiaoyan melotot padanya dengan ketidakpuasan. Tidak, tidak. Siapa yang berani mengganggumu? Lagi pula, aku sudah bilang berkali-kali bahwa kau tidak boleh memanggilku kakak. Kau harus memanggilku paman. Ini adalah senioritas. Qin Li tidak berdaya. Dia adalah adik laki-laki Qin Fei Yang dan berada di generasi yang sama dengan Ling Yun Fei. Sebagai putri Ling Yun Fei, Ling Xiaoyan tentu saja satu generasi lebih rendah darinya. Namun sejak kecil gadis ini selalu memanggilnya kakak. Saat berhadapan dengan Qin Yun dan Qin Xian, dia tidak terkecuali. Dia selalu memanggil mereka kakak dan adik. Apa yang membuat mereka bertujuh merasa paling tidak berdaya adalah Lu Xiao Jia, Lu Xiao Fei, dan Si Tu Fei Yang juga menyebut mereka bersaudara. Aku akan memanggilmu saudara. Panggil aku saudara dan bersikaplah akrab. Ling Xiaoyan terkikik. Qin Li tidak berdaya. Saat mereka berbicara, Jitianyu akhirnya muncul. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya mengikuti dari belakang. Tidak masalah jika Jitianyu muncul di Istana Kekaisaran, bahkan jika penguasa Kerajaan Ilahi melihatnya. Karena semua orang di Kerajaan Ilahi tahu bahwa Jitianyu telah mengkhianati Kerajaan Ilahi. Maaf membuat semua orang menunggu. Jitianyu tersenyum pada orang banyak. Tidak apa-apa. Kaisar Hong melambaikan tangannya. Kecurigaan dalam hatinya bertambah kuat. Mengapa dia merasakan keintiman yang tak dapat dijelaskan setiap kali melihat wanita ini? Kaisar Chen, Kaisar Xuan, Qin Hao Tian, Qin Li, dan yang lainnya juga memiliki perasaan yang sama. Qin Li dan yang lainnya tidak mengetahui identitas Jitianyu. Karena ketika mereka memberitahu Ye Zhong tentang identitas Jitianyu, tidak ada orang lain yang hadir kecuali Mu King. Kalau begitu, ayo kita pergi ke dunia kura-kura hitam sekarang. Qin Fei yang memandang kerumunan dan tersenyum. Dalam, semua orang mengangguk. Mereka pun penasaran dengan dunia kura-kura hitam saat ini. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan semua orang yang hadir menghilang tanpa jejak. Sekelompok pengawal dan dayang istana menyaksikan pemandangan ini dengan rasa kagum dan iri. Ini adalah penjaga Qin Agung. Dia memiliki dunia yang independen, dan dia adalah penguasa dunia itu. Dunia kura-kura hitam. Kebun teh. Sungguh energi urat jiwa yang mengerikan. Dan energi urat kristal. Bahkan istana Kaisar manusia tidak dapat dibandingkan dengannya. Qin Li dan yang lainnya melihat sekeliling, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Berhenti bercanda. Bagaimana istana Kaisar manusia bisa dibandingkan dengan ini? Kata Serigala bermata putih dengan nada meremehkan. Ya, ya, ya. Tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dibandingkan. Yang satu langit, yang lain bumi. Keduanya tidak berada pada level yang sama. Qin Xian menggertakkan giginya. Tempat seperti itu benar-benar membuat orang merindukannya. Paman Qin, apakah itu semua herbal? Ling Xiaoyan menunjuk ke ladang tanaman herbal di luar kebun teh. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Begitu banyak herbal. Saudara Li, Saudari Yun, lihat, apakah itu pohon keberuntungan? Ini pertama kalinya saya melihat pohon keberuntungan yang begitu lebat. Gadis kecil ini selalu ingin tahu tentang apapun yang dilihatnya. Ini benar-benar tebal. Qin Li dan yang lainnya bergumam. Pohon keberuntungan, pohon bayi dewa, dan seterusnya, tampak bagaikan gunung dari jauh, mengjulang tinggi ke angkasa. Apakah ini semua pohon teh? Tiba-tiba, seseorang menatap pohon teh di sekitarnya. Ya, semuanya pohon teh yang nikmat. Bahkan di alam awan langit, jarang sekali kita bisa melihatnya. Qin Fei yang menjelaskan dengan sabar. Pohon teh yang nikmat. Semua orang tercengang. Kaisar Hong, Kaisar Chen, dan para tetua lainnya tak kuasa menahan diri untuk tidak berbinar. Lu Xiao Fei berlari ke pohon bodi dan melihat buah bodi di pohon itu. Apakah benda ini bisa dimakan? Tepat saat dia hendak memetik satu, Qin Fei yang buru-buru melangkah maju dan menepuk punggung tangannya, menyebabkan dia meringis kesakitan. Mengapa kamu memukulku? Lu Xiao Fei menatapnya dengan bingung. Aku memukulmu karena aku tidak ingin kamu bergerak. Apakah Anda tahu berapa tingkat pohon teh ini? Teh suci dengan kualitas tertinggi. Biarkan aku katakan padamu, sehelai daun sekecil itu lebih berharga daripada nyawamu. Qin Fei yang melotot padanya. Apakah itu dibesar-besarkan? Lu Xiao Fei tidak yakin. Ini adalah teh bodi ilahi. Jitianyu berjalan di depan Qin Fei yang, menatap pohon bodi, dan bergumam, sejauh yang aku tahu, sepertinya hanya Master Ji-u yang memiliki teh bodi ilahi. Bagaimana anak ini bisa memilikinya? Qin Fei yang mendengar gumaman Jitianyu dan tertawa, leluhur tua, lihatlah pohon teh dewa lainnya. Nenek moyang tua. Apa? Ketika yang lain mendengar judul ini, mereka tidak bisa menahan rasa terkejut. Dia benar-benar memanggilnya leluhur tua. Apa yang sedang terjadi? Jitianyu mendengar kata-kata Qin Fei yang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pohon teh dewa lainnya. Hah! Segera! Jejak keterkejutan tampak di matanya. Pohon teh ini persis sama dengan yang ada di kebun teh Master Ji-u. Apa yang sedang terjadi? Tepat saat Qin Fei yang hendak berbicara, dia tiba-tiba melihat dua orang yang mengintip dari kejauhan. Mereka menjulurkan kepala dan menatap mereka seperti pencuri. Itu adalah Tuhan dan Dewa Surgawi Ji. Qin Fei yang tertegun dan bertanya, apa yang kalian berdua lakukan di sana? Hm! Yang lainnya pun memandang ke arah Tuhan dan Dewa Langit Ji. Kemudian, mata semua orang menyipit. Meskipun Raja dan Dewa Surgawi Ji telah menyembunyikan aura mereka, setiap orang masih dapat merasakan bahaya yang kuat dari mereka. Mereka bagaikan dua dewa yang menakutkan. Dewa dan Dewa Langit Ji tercengang dan berjalan keluar dengan curiga. Mereka memandang Qin Fei yang dan berkata, Bukankah kamu mengatakan bahwa kita tidak boleh membiarkan orang lain tahu bahwa kita berada di Qin besar? Qin Fei yang terdiam. Dulu ada banyak pelayan dan penjaga di luar, tapi sekarang kita berada di alam kura-kura hitam. Semua orang di sini ada di pihak kita. Apa yang kamu takutkan? Kau seharusnya mengatakannya lebih awal. Mereka berdua memelototi Qin Fei yang dan segera bergegas ke sisi Jitian Yu dan bertanya tentang keadaannya. Sekarang, izinkan aku memperkenalkanmu. Qin Fei yang memandang Yan Wei dan yang lainnya, menunjuk serigala bermata putih yang duduk di meja batu dan berkata sambil tersenyum, kalian pasti penasaran siapa orang ini? Aku akan memberi tahu jawabannya sekarang. Dia adalah serigala bermata putih yang kau kenal. Karena Yan Wei dan yang lainnya belum mengetahui identitas serigala bermata putih. Serigala bermata putih? Sial, itu kamu. Aku merasa energimu agak familiar. Aku tidak menyangka kamu akan berubah menjadi manusia. Bukankah kamu membencinya sebelumnya? Apa yang terjadi sekarang? Fei dan Gongsun Bei menatap serigala bermata putih dengan heran dan bertanya. Itu bukan urusanmu. Serigala bermata putih mendengus. Apa masalahnya? Mereka semua menatapku seperti aku seekor monyet. Karena dia sudah menemukan cinta sejatinya, jadi dia lebih peduli dengan citranya sekarang. Qin Fei yang terkekeh dan memperkenalkan Fire Dance, Crazy Zee, Zuo Xiao Xian, dan Li Feng satu persatu. 4.378 Fatso menatap Fire Dance, dan tiba-tiba menyeringai, Kakak serigala, aku benar-benar tidak menyangka kau benar-benar bisa menemukan. Namun, sebelum dia selesai berbicara, serigala bermata putih itu menghampiri dan menamparnya. Si gendut tidak sempat mengatakan apapun lagi. Apa? Si gendut menatap marah ke arah serigala bermata putih. Tidak mengizinkan orang berbicara. Kamu tidak perlu membuka mulutmu, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Jadi, kamu diam saja. Serigala bermata putih mendengus dingin. Hah? Si gendut tersenyum. Benar saja, saudara tetaplah saudara. Tidak peduli berapa tahun telabir lalu, dia masih memahaminya. Kinfei yang memandang Jitianyu, Sang Raja, dan Jitianjun, lalu memandang Kaisar Hong dan yang lainnya. Selanjutnya, aku akan memperkenalkan mereka bertiga kepada kalian. Langsung. Perhatian semua orang terpusat pada pertempuran. Karena identitas Jitianyu selalu menjadi hal yang paling ingin mereka ketahui. Kinfei yang berkata, kamu pasti sangat bingung, mengapa aku memanggilnya leluhur. Karena dia adalah nenek moyang klan Chin kita. Apa? Kaisar Hong, Kaisar Chen, dan Kaisar Xuan baru saja duduk. Mendengar ini, mereka tiba-tiba berdiri dan menatap Kinfei yang dengan heran. Kinhautian, Kinli, dan yang lainnya juga saling memandang. Apa yang dikatakan kakak tadi? Wanita ini adalah leluhur klan Chin mereka. Apakah ada kesalahan? Aku tahu berita ini sangat mengejutkan dan sulit untuk kau terima, tetapi ini adalah kebenaran. Kedekatan yang kau rasakan saat berhadapan dengannya berasal dari kekuatan garis keturunan. Namanya Jitianyu, putri dari klan Naga Ilahi Emas Ungu, istri Kaisar Manusia. Dan klan Chin ku berasal dari dia dan Kaisar Manusia. Kata Kinfei yang Jitianyu, putri dari klan Naga Ilahi Emas Ungu, istri Kaisar Manusia. Semua orang bergumam. Apakah benar-benar ada Naga Ilahi Emas Ungu di dunia ini? Dan itu sebuah perlombaan. Karena ini adalah sebuah ras, tidak mungkin hanya ada satu Naga Ilahi Emas Ungu. Kaisar Manusia. Siapa orang ini? Penguasa Manusia merupakan pemimpin umat manusia di alam awan langit. Namun, dia meninggal dalam pertempuran bertahun-tahun yang lalu. Namun dia dan istrinya meninggalkan seorang putra, sehingga klan Chin dapat terus berlanjut. Putra ini adalah Kinbatian yang kita semua kenal. Kinfei yang sekali lagi mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan semua orang yang hadir. Kinbatian adalah putra dia dan Kaisar Manusia. Kalau begitu, bukankah dia ibu kandung Kinbatian? Semua orang terkejut. Ibu kandung ayah. Kaisar Hong bergumam. Ibu kandung kakek. Kaisar Chen bergumam. Tiba-tiba, Kaisar Hong menatap Kinfei yang dan berseru, kalau begitu, bukankah dia nenek kandungku? Itu benar. Kinfei yang mengangguk. Nenek. Tatapan mata Kaisar Hong bergetar, lalu dia menolek ke arah Jitianyu. Pertanyaan yang telah membingungkannya selama bertahun-tahun akhirnya terjawab pada saat ini. Ternyata semua ini bukan tanpa alasan. Dia membantu mereka, mengajar mereka, dan bahkan membuat garis keturunan Kinli dan anak-anak lainnya kembali seperti semula. Dia pikir dia hanyalah seorang ahli yang baik hati. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia adalah ibu kandung ayahnya, nenek kandungnya. Orang bisa membayangkan. Kaisar Hong, yang telah mengetahui kebenaran, apa yang akan dirasakannya saat ini. Kaisar Chen, Kaisar Suan, Qin Hao Tian, dan Qin Li memandang Jitianyu, hati mereka tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Si gendut menelan ludahnya dan bertanya, Bos, maksudmu klan Qin berasal dari alam awan langit? Ya. Karena beberapa faktor, nenek moyang kita berpindah ke kekaisaran Qin yang agung, yaitu kekaisaran Matahari Surgawi. Ketika kekaisaran Matahari Surgawi hancur dan kekaisaran Qin yang agung didirikan, klan Qin kita berakar di kekaisaran Qin yang agung. Qin Feiyang mengangguk. Kaisar Manusia, pemimpin umat manusia. Saya dapat mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat hebat. Gumam Fatso. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa klan Qin memiliki latar belakang yang begitu hebat. Ling Yunfei bertanya lagi, Menurutmu, leluhur tua ini, tubuh aslinya adalah naga ilahi emas ungu. Dan darah naga ungu emasmu semuanya berasal dari kekuatan garis keturunannya. Ya. Qin Feiyang mengangguk. Ling Yunfei mendengar dan melihat ke arah Fatso dan yang lainnya. Jitianyu ini benar-benar orang setingkat leluhur. Tiba-tiba. Kaisar Hong berlari di depan Jitianyu, berlutut di tanah, dan berkata dengan hormat, Putra yang tidak berbakti Qin Hong memberi hormat pada Nenek. Nenek Buyut. Kaisar Chen juga bergegas maju dan berlutut di tanah. Nenek Buyut. Kaisar Xuan tidak berani mengabaikan dan segera membawa Lu Qiyuyu ke depan untuk berlutut. Qin Hao Tian, Qin Li, dan yang lainnya juga berlari dan berlutut di belakang Kaisar Xuan dan Lu Qiyuyu. Bukan hanya mereka saja, Qin Yuan, Qin Tua, Qin Sheng, Kakek Buyut, Sun Jian, Lu Zheng, dan seterusnya, singkatnya, semua yang hadir membungkuk dan memberi hormat. Bangun! Jitianyu secara pribadi membantu Kaisar Hong berdiri, memandang yang lain, dan berkata sambil tersenyum, semua orang adalah keluarga, tidak perlu bersikap begitu sopan. Dalam sekejap, status Jitianyu di mata semua orang menjadi berbeda. Ibu kandung Qin Batian, apakah ini lelucon? Tidak ada seorangpun yang berani bersikap lancang. Nenek, cucunya bersalah. Kaisar Hong mendesah. Ada apa? Jitianyu bertanya sambil tersenyum. Setelah bertahun-tahun bersama, cucuku tidak mengenalimu, dan bahkan pada awalnya, aku waspada padamu, aku benar-benar hidup dalam kesiasian. Hati Kaisar Hong dipenuhi rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Saya tidak menyalahkanmu. Ini salahku, aku tidak mengakui identitasku kepadamu saat pertama kali. Jitianyu tersenyum sedikit. Mengapa kamu tidak mengatakannya secara langsung? Mengapa kamu menyembunyikannya dari kami selama bertahun-tahun? Jika Fei yang tidak memberitahu kami sekarang, berapa lama kamu akan menyembunyikannya dari kami? Kaisar Chen menatap Jitianyu dengan bingung. Jitianyu menatap Kaisar Chen dan menghela nafas. Sebenarnya, aku ragu-ragu apakah harus memberitahumu atau tidak. Mengapa kamu ragu-ragu? Jika kamu menceritakannya pada kami, kami pasti akan menjagamu dengan baik dan berbakti padamu. Tidakkah kau ingin mengakui kami? Kaisar Chen bertanya. Tidak, tidak. Bagaimana mungkin aku tidak mau mengakui kamu? Hanya saja semuanya sangat rumit, aku tidak berani mengakuimu. Jitianyu menghela nafas. Tidak berani. Kaisar Hong, Kaisar Chen, dan Kaisar Xuan penuh dengan keraguan. Jitianyu menatap Raja dan Kaisar Ji, lalu menatap Kin Feiyang dan yang lainnya, lalu menghela nafas. Entah kenapa, aku selalu ingin meninggalkan kerajaan Kin, jadi aku tidak ingin menjadi beban bagi kalian. Apa alasannya? Kaisar Hong dan yang lainnya curiga. Ini. Jitianyu ragu-ragu. Kin Feiyang berdiri dan menatap Kaisar Hong dan yang lainnya. Dia berkata sambil tersenyum, Kakek buyut, Kakek, Ayah, tidak mudah bagi kami untuk bertemu dengan leluhur tua. Jangan banyak bertanya, itu sangat mengecewakan. Kaisar Hong dan yang lainnya saling berpandangan dan mengangguk, Ya, 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 kami tidak akan bertanya, kami tidak akan bertanya. Mereka tidak bodoh. Jelas sekali. Apakah itu Jitianyu atau Kin Feiyang, apa yang sengaja mereka sembunyikan? Namun, mereka mengenal Kin Feiyang. Karena Kin Feiyang tidak bersedia mengatakannya, itu pasti demi kebaikan mereka sendiri, jadi tidak perlu menyelidiki sampai ke akar-akarnya. Di samping itu, di sisi lain, selama mereka bisa mengenali Jitianyu, hal-hal lainnya tidak begitu penting. Kemudian saya akan melanjutkan memperkenalkan. Ini adalah Kaisar Ji, dia juga seorang naga ilahi emas ungu, dan identitas lainnya adalah saudara kandung Jitianyu, dan dia pernah menjadi patriar klan naga ilahi emas ungu. Kin Feiyang berjalan ke sisi Kaisar Ji dan menatap semua orang sambil tersenyum. Kakak kandung nenek. Patriar klan naga ilahi emas ungu. Mata Kaisar Hong bergetar, dan dia buru-buru membungkuk dan berkata, Salam, Paman. Berdasarkan senioritas, Kaisar Hong memang seharusnya menyapa Kaisar Ji seperti itu. Kaisar Chen, Kaisar Xuan, Kin Hautian, dan yang lainnya juga buru-buru membungkuk. Ini adalah salah satu saudara-saudarahnya. Paman, bagaimana? Klan Chin kita dapat dianggap berkembang pesat. Kin Feiyang menatap Kaisar Ji dan memamerkan giginya. Dengan hanya beberapa orang saja, kamu masih berani mengatakan bahwa klan ini makmur. Kaisar Ji memutar matanya. Keluarga-keluarga di luar itu, meskipun itu hanya keluarga kecil yang tidak menonjol, paling tidak mempunyai 70 hingga 80 keturunan langsung, bahkan mungkin 100. Dan sekarang, keturunan klan Chin, termasuk Kin Batian, Kaisar Hong, Kaisar Chen, dan Kaisar Xuan, hanya tersisa selusin. Kin Feiyang mendengar ini dan langsung menunjukkan senyum mengejek. Awalnya, dia ingin mendapatkan pujian dari Kaisar Ji, tetapi pada akhirnya, dia malah mendapat gelengan mata. Paman. Namun, pada saat yang sama, Ji Tianyu, Kaisar Hong, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Kin Feiyang dengan heran. Apa yang sedang terjadi? Mengapa anak ini memanggilnya Paman? Kaisar Xuan tersadar kembali dan langsung berkata dengan marah, bocah kecil, jangan ganggu senioritas. Ah! Kin Feiyang memandang Kaisar Xuan. Kamu kan junior beberapa generasi jauhnya, bagaimana bisa kamu memanggilnya Paman? Tidak senonoh. Kaisar Xuan dengan marah menegur. Kaisar Hong dan Kaisar Chen juga marah. Hah! Kin Feiyang menatap mereka dengan heran dan berkata sambil tersenyum mengejek, bukankah karena perbedaan senioritas terlalu besar, dan aku tidak tahu bagaimana memanggilnya, jadi aku memanggilnya Paman. Lagi pula, dia tidak keberatan. Saya punya banyak keberatan. Dewa Langit Ji tiba-tiba berbicara dengan wajah serius. Kin Feiyang menatap Kaisar Ji dengan heran lalu berkata sambil tersenyum sinis, baiklah, oke, oke, ini salahku, salahku, aku akan berubah, aku akan berubah, oke. Jika dia tidak segera mengakui kesalahannya, dia mungkin akan dipukuli oleh Kaisar Hong, Kaisar Chen, dan Kaisar Xuan. Nah, bukankah kamu selalu melanggar hukum? Mengapa kamu takut sekarang? Raja menatap Kin Feiyang dengan ekspresi senang. Kin Feiyang tersenyum pahit dan berjalan ke sisi raja. Dia memandang Kaisar Hong dan yang lainnya dan berkata, ini adalah ayah mertua leluhur Kaisar manusia kita, yang juga merupakan kakek leluhur kita. Kelompok itu tercengang saat itu juga. Ayah mertua leluhur Kaisar manusia, bukankah itu ayah biologis Jitianyu? Senioritas ini bahkan lebih tinggi. Keberadaan setingkat leluhur sejati. Lupakan etika. Kalian keturunan Klan Chin tidak akan mengecewakan kekuatan garis keturunan Klan Naga Ilahi Emas Ungu milikku. Terutama anak tertentu. Dia bukan hanya kebanggaan Klan Chinmu, tapi juga kebanggaan Klan Naga Ilahi Emas Ungu milikku. Sang Raja memandang sekelompok orang itu dan tersenyum. Anak kecil ini adalah Kin Feiyang. Ketika Kaisar Hongdan yang lainnya mendengar ini, mereka semua tersipu malu. Klan Chin memang sangat kuat di Kin besar, dan merupakan klan nomor satu yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Namun, di Klan Naga Ilahi Emas Ungu, klan itu bahkan tidak layak disebut. Saya sudah selesai memperkenalkan semua orang, silakan ngobrol perlahan. Biar aku hibur adik-adikku yang berbakat dulu. Kin Feiyang menatap Kaisar Hongdan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, lalu berbalik menatap Kin Hautian dan Kin Li, matanya penuh dengan pikiran. 4.379 Hibur kami. Kin Hautian, Kin Li, dan enam orang lainnya mengobrol dengan gembira, tetapi ketika mereka mendengar ini, mereka semua menoleh untuk melihat Kin Feiyang. Mereka tidak tahu jika mereka tidak melihat, tetapi saat mereka melihatnya, mereka terkejut. Melihat tatapan mata Kin Feiyang, firasat buruk muncul dalam hati mereka. Pada saat yang sama, Kaisar Hongdan yang lainnya juga tercengang pada awalnya, lalu mereka tersenyum dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Kin Hautian dan yang lainnya dengan simpati. Kaka, hari ini begitu membahagiakan, mengapa kita tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat suasana hati menjadi lebih baik? Kin Li tersenyum malu. Menyadari ada sesuatu yang salah, dia perlahan mulai mundur. Iya, kaka. Kita sudah dewasa, kamu tidak perlu khawatir lagi. Kin Sian juga tersenyum menyanjung, siap untuk pergi kapan saja. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, adegan mereka berlatih di dunia kura-kura hitam masih terbayang jelas di benak mereka. Hari-hari itu hanyalah siksaan. Kin Sian, lihat apa yang kau katakan. Aku adalah kakak laki-laki. Sebagai seorang kakak, bukankah wajar jika kamu khawatir terhadap adik-adikmu? Kin Fee yang terkekeh. Tidak perlu, tidak perlu, sungguh. Kita sudah tidak mudah lagi, kita bisa mengurusi urusan kita sendiri. Tidak mudah bagimu untuk kembali, jadi sebaiknya kamu habiskan lebih banyak waktu dengan ayah, ibu, dan kakek. Kin Sian cepat-cepat melambaikan tangannya, melihat sekeliling, dan berteriak, lari. Langsung. Kin Sian, Kin Yi, dan Kin Yi, gadis itu, berbalik dan melarikan diri. Kin Hao Tian, Kin Li, Kin Zi, Kin Yun, Kin Yun, tidak melarikan diri. Karena mereka sangat bijaksana. Ini adalah dunia kura-kura hitam, dan kakak laki-laki adalah penguasa dunia kura-kura hitam, bisakah kamu melarikan diri? Tentu saja. Kin Fee yang melambaikan tangannya, dan kekuatan-kekuatan aturan turun, memenjarakan Kin Sian dan dua orang lainnya dalam kehampaan. Kakak, jangan terlalu bersemangat, kami tidak tahan. Kin Sian menangis dengan cemas. Kakak Ipar, bisakah kamu mengendalikannya? Kin Yi, si kembar, juga buru-buru meminta bantuan Putri Duyung. Kakakmu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Putri Duyung tersenyum. Ketika ketiganya mendengar ini, mereka langsung putus asa. Kalau adik Ipar saja tidak peduli pada mereka, siapa lagi yang bisa menolong mereka? Kin Hao Tian menatap mereka bertiga dan terbatuk-batuk. Dia menatap Kin Fei Yang dan berkata dengan rasa bersalah, Kakak, aku sekarang adalah Kaisar Kin Besar. Kamu harus memberiku sedikit muka. Kin Fei Yang sedikit terkejut. Dia menatap Kin Hao Tian dengan jenaka dan mengangguk, Baiklah, aku akan memberimu wajah. Terima kasih, kakak. Kin Hao Tian merasa gembira. Terima kasih kembali. Anda adalah Kaisar dan memiliki tanggung jawab besar, jadi kakak akan memberikan perhatian khusus kepada Anda. Kin Fei Yang terkekeh. Ketika Kin Hao Tian mendengar ini, tubuhnya menegang dan senyum di wajahnya menghilang. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Bukankah ini hanya mencari masalah? Kalau saja dia tahu lebih awal, dia pasti tutup mulut. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Paling-paling, aku hanya akan kehilangan selapis kulit. Kin Fei Yang menatap ke delapan orang itu dan tertawa. Kemudian, dengan lambayan tangannya, dia menyapu delapan orang itu dan menghilang tanpa jejak. Anak-anak nakal ini akan celaka. Si gendut tertawa mengejek. Saya bisa membayangkan hari-hari menyedihkan mereka. Ling Yun Fei mengangguk. Kamu tidak mengerti. Merupakan berkah bagi mereka untuk dilatih langsung oleh Little Kin Xi. Serigala bermata putih melotot ke arah Fatso dan Ling Yun Fei lalu terkekeh. Mengapa aku tidak memberi kalian petunjuk juga? Jangan. Tulang-tulang tua kami tak sanggup menahan siksaan. Fatso dan Ling Yun Fei buru-buru melambaikan tangan mereka. Sungguh lelucon. Setelah sekian tahun bersaudara, bagaimana mungkin mereka tidak tahu cara anak serigala ini? Sederhananya, itu adalah bimbingan. Terus terang, itu adalah siksaan. Tidak ada gunanya. Serigala bermata putih membenci mereka. Namun, anak-anak nakal ini bisa diberi pelajaran yang baik. Fatso melirik Lu Xiao Fei, Lu Xiao Jia, Si Tu Fei Yang, dan Ling Xiao Yan. Ayah, jangan tipu kami. Si Tu Fei Yang segera melompat. Wajah Lu Xiao Fei dan Lu Xiao Jia juga menjadi gelap. Apakah mereka mencoba menimbulkan masalah? Namun, Ling Xiao Yan tampaknya bersemangat mencobanya. Itu karena dia masih muda dan tidak mengikuti pelatihan itu. Apa maksudmu dengan tipuan? Ini demi kebaikanmu sendiri. Kata si gendut dengan marah. Itu benar. Seperti Qin Li dan yang lainnya, cepat atau lambat kalian akan meninggalkan kekaisaran Qin besar. Kalian harus berlatih dengan baik. Lu Zheng mengangguk, mengabaikan tatapan benci Lu Xiao Fei dan Lu Xiao Jia. Saya pikir kita harus melupakannya. Putriku seharusnya menjadi wanita muda yang pendiam dari keluarga terhormat. Ling Yun Fei berkata setelah ragu-ragu sejenak. Ayah, aku ingin pergi berlatih. Ling Xiao Yan tidak mempercayainya. Dia menatap Ling Yun Fei dan berkata dengan polos. Ekspresi Ling Yun Fei membeku. Gadis kecil ini, bagaimana dia bisa begitu tidak peka? Tidak bisakah dia tahu bahwa ayah peduli padanya? Dia tidak ingin dia menderita. Tidak apa-apa untuk pergi dan berlatih. Zhao Su Wanger terdiam beberapa saat lalu mengangguk. Istriku sayang, apakah kamu sanggup melakukan hal itu? Ling Yun Fei berkata dengan tergesa-gesa. Tidak bisakah kau lihat bahwa putri kita sudah tumbuh dewasa dan perlahan-lahan mulai merindukan dunia luar. Jika kita tidak membiarkannya berlatih dengan baik sekarang, dia pasti akan menderita saat keluar rumah. Zhao Su Wanger tidak berdaya. Ling Yun Fei mendengar dan menatap Ling Xiao Yan. Dia tidak tega berpisah dengannya. Wuih. Pada saat ini, Qin Fei Yang telah kembali. Lu Xiao Fei, Lu Xiao Jia, dan Situ Fei Yang menjadi gugup. Mereka terus berdoa dalam hati agar dia tidak melakukan apapun kepada mereka. Qin Fei Yang menatap mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum, Sebagai seorang paman, aku pasti tidak akan memihak salah satu dari mereka dan mendiskriminasi yang lain. Aku hanya akan memikirkan adik-adikku dan mengabaikan kalian, keponakan-keponakanku. Paman, paman tersayang. Tidak apa-apa, kami tidak peduli. Situ Fei Yang semilet flutteringly. Ya, ya, ya. Sekalipun kalian benar-benar mengabaikan kami, kami tidak akan mengatakan apapun. Lu Xiao Fei juga buru-buru mengangguk setuju. Qin Fei Yang menatap mereka berdua dengan geli dan berkata, Aku tidak menyebutkan kalian tadi karena cara berlatih kalian berbeda dari mereka. Apa? Berbeda? Apakah lebih brutal? Wajah Lu Xiao Fei menjadi pucat karena ketakutan. Tidak. Qin Hao Tian dan yang lainnya adalah adik-adikku. Aku pasti tidak akan bersikap belas kasihan kepada mereka. Namun, kalian semua adalah junior. Tentu saja, aku akan sangat memperhatikan kalian. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Tolong jangan sebutkan kata-kata, perawatan khusus. Saya panik saat mendengarnya. Situ Fei Yang buru-buru berseru. Perawatan khusus, itu jelas bukan hal yang baik. Kalian berdua yang paling banyak bicara. Qin Fei Yang menatap tajam ke arah Situ Fei Yang dan Lu Xiao Fei. Dengan lambayan tangannya, keduanya menghilang tanpa jejak. Inilah akibat terlalu banyak bicara. Orang yang paling banyak bicara akan menerima pukulan paling kejam. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Benar-benar sekelompok orang idiot yang tidak tahu betapa beruntungnya mereka. Orang gila itu menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak khawatir dengan makhluk-makhluk kecil ini. Dia menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Bos, bagaimana rencanamu untuk melatih mereka? Saya melemparkan Qin Hao Tian dan yang lainnya ke Gurun Kematian. Lu Xiao Fei dan Situ Fei Yang, dua bocah nakal ini, aku memang ingin berbelas kasihan, tetapi tidak ada cara lain. Mereka terlalu banyak bicara, jadi aku juga melemparkan mereka ke Gurun Kematian untuk menemani Qin Hao Tian dan yang lainnya. Kata Qin Fei Yang. Semua orang saling berpandangan dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Memang, seperti kata Serigala bermata putih, orang yang paling banyak bicara akan menerima pukulan paling kejam. Mereka memang menginginkannya. Adapun Xiao Jia dan Xiao Yan. Qin Fei Yang menatap kedua gadis itu dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua bisa pergi ke tanah suci dunia kura-kura hitam milikku. Itu adalah tempat berkumpulnya para jenius dunia kura-kura hitam. Itu pasti akan membantu pertumbuhan kalian. Selain itu, aku akan memerintahkan pengelola tanah suci untuk menjaga kalian dengan baik. Lu Xiao Jia menghela nafas lega dan segera berterima kasih kepada Huang Xiaolong. Untungnya, dia tidak banyak bicara seperti kedua pria itu sebelumnya. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan keduanya menghilang. Kemudian, dia diam-diam memberi Tau Pi Lupi dan Teta Wang untuk memberi mereka sumber daya dan perawatan terbaik. Tentu saja, mereka juga perlu mengendalikan diri dengan baik. Lagi pula, seperti yang dikatakan Zhao Suanger sebelumnya, jika mereka tidak mengalami beberapa kesulitan, mereka tidak akan memahami sifat jahat hati manusia. Cepat atau lambat, mereka akan menderita kerugian besar di luar. Orang-orang kecil ini sungguh diberkati. Untungnya, mereka punya kamu. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa banyak jalan memutar yang harus mereka ambil. Kaisar Hong terkekeh. Kaisar Chen dan yang lainnya mengangguk. Pada saat ini, sekelompok orang lain datang. Mereka adalah Tantai Li, Kin Ruo Shuang, dan Wang Cai, Lei Bao, Blut Kilin, dan seterusnya. Nyonya, Nona, Yesu dan para tetua lainnya di pagoda utama segera menyambut mereka. Dan Wang Cai. Beberapa pemuda dan pemudi juga bergegas berlari menuju dan Wang Cai kau. Orang-orang ini adalah Wang Zicheng dan lainnya. Bertemu kembali dengan sahabat lama tentu menjadi hal yang mengembirakan. Lei Bao, Blut Kilin, dan binatang buas lainnya juga sangat akrab dengan semua orang. Adapun Tantai Li, Kaisar Hong kini telah melepaskannya dan juga memperlakukannya sebagai anggota keluarga. Dan sikapnya terhadap Kin Ruo Shuang juga seperti saudara perempuannya sendiri. Karena Kin Ruo Shuang dan Kaisar Hong adalah saudara tiri. Hanya saja Kaisar Hong tidak bisa menerima hal ini di masa lalu. Dan Tantai Li dan Kin Ruo Shuang harus memanggil Jitianyu ibu dan nenek. Tentu saja. Jitianyu pernah tinggal di alam kura-kura hitam sebelumnya dan tidak asing dengan ibu dan anak itu. Kin Ruo Shuang tersenyum dan berkata, Memanfaatkan kesempatan langka ini, saya juga ingin mengumumkan kabar baik. Kabar baik apa? Semua orang menatapnya dengan curiga. Sepupu besar, setan dalam diriku belum mati. Kin Ruo Shuang tersenyum. Apa? Kakek dan yang lainnya tiba-tiba berdiri. Pada tahun-tahun ini, penderitaan terbesar keluarga Lu adalah pengorbanan Lu Ji Ajin. Dan mereka sering memikirkan anak malang ini. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Kin Ruo Shuang benar-benar akan memberitahu mereka hari ini bahwa anak itu tidak mati. Ruo Shuang, apakah ini benar? Jangan bercanda dengan kami. Lu Qi Uyu juga menatap Kin Ruo Shuang dan berkata dengan suara yang dalam. Ibu, apakah saya berani bercanda tentang ini? Mereka semua masih hidup, dan kekuatan mereka tidak kalah denganku. Kin Ruo Shuang tersenyum dan berkata, Lalu di mana mereka? Cepat panggil mereka ke sini. Lu Zheng mendesak. Mereka tidak kembali. Kin Ruo Shuang menggelengkan kepalanya. Mereka tidak kembali. Mengapa? Semua orang bingung. Mereka punya misi, tapi aku berjanji bahwa saat aku kembali nanti, mereka akan kembali bersamaku. Kata Kin Ruo Shuang. Saya sungguh merindukan mereka. Lu Qi Uyu menghela nafas. Lu Ji Ajin adalah keponakannya. Dia juga memperlakukan setan batin seperti anaknya sendiri. Dan pengorbanan mereka berdua saat itu adalah demi Kin Ruo Shuang, jadi dia selalu merasa kasihan kepada mereka di dalam hatinya. Tapi sekarang, semuanya baik-baik saja. Keduanya belum mati, dan simpul di hatinya yang terpendam bertahun-tahun akhirnya dapat dilepaskan. 4.380 Kin Hao Tian dan yang lainnya sangat kesal, tetapi suasana di kebun teh sangat harmonis dan ada tawa tak berujung. Kin Fei Yang juga mengeluarkan buah bodi dan anggur dewa untuk menghibur semua orang. Dia biasanya tidak sanggup berpisah dengan buah bodi. Sesaat kemudian, Lu Qi Uyu, Tan Tai Li, Luo Qian Sui, dan Lu Yun ingin memasak sendiri. Putri Duyung, Zhuo Xiao Xian, Tari Api, Zhao Shuang Er, Kin Ruo Shuang, dan Ren Wu Shuang tidak berani untuk terus duduk. Mereka semua pergi untuk membantu. Segera. Hanya sekelompok pria yang tersisa di kebun teh. Dan Ji Tian Yu. Dengan senioritasnya, siapa yang berani membiarkan dia melakukannya secara pribadi? Semula. Dengan senioritas Tan Tai Li, dia tidak perlu melakukannya secara pribadi, tetapi tidak seorang pun dapat membujuknya. Sepanjang hari, tak seorang pun berbicara tentang hal lain. Mereka meninggalkan segalanya demi menemani keluarga dan teman-teman mereka. Selama periode ini. Pei Da Sen, Pei Hong Yu, Zhao Tai Lai, Tang Hai, Pi Lu Pi, Teta Wang, Pei Tian Hong, Naga Emas Cakar 5, dan yang lainnya semuanya terbangun dari pengasingan mereka. Termasuk 6.000 penjaga rahasia. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga Qin Fei Yang, tidak peduli apapun, mereka harus keluar dan mengenal mereka. Melihat orang-orang ini, Kaisar Hong dan yang lainnya merasa sangat senang. Ternyata ada banyak orang yang bertarung dengan Qin Fei Yang. Mengenai seberapa kuat kultivasi mereka, hal itu tampaknya tidak begitu penting saat ini. Yang ada hanya perhatian satu sama lain di mata mereka. Sehari berlalu begitu saja. Dengan time array, Qin Fei Yang tidak terburu-buru sama sekali. 10.000 tahun sudah cukup baginya untuk bersatu kembali dengan keluarga dan teman-temannya. Keesokan paginya. Di sebuah halaman. Raja, Ji Tianjun, dan Ji Tianyu duduk mengelilingi meja batu dengan teko teh hangat di atas meja. Kakak, begitulah keadaan umumnya. Ji Tianjun tersenyum sedikit. Menakjubkan. Aku tidak menyangka mereka akan pergi ke Kerajaan Suci dan menghancurkan klan laut dan klan binatang. Ji Tianyu tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Itu benar. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, siapakah yang akan percaya bahwa mereka dapat mengguncang Kerajaan Ilahi yang begitu kuat hanya dengan sedikit dari mereka. Sang Raja menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sepertinya kekhawatiranku selama ini tidak ada gunanya. Ji Tianyu tersenyum pahit. Dia mengira bahwa Kerajaan Ilahi dan Alam Awan Langit akan bertarung sampai mati, tetapi dia tidak menyangka bahwa ras manusia, ras ilahi, dan ras naga ilahi emas ungu akan dibujuk oleh Qin Fei yang untuk bergabung melawan dinasti tengah. Sekarang Anda bisa tenang. Sang Raja tersenyum tipis. Iya. Ji Tianyu mengangguk. Kali ini hatinya akhirnya tenang. Karena inilah hasil yang telah ditunggu-tunggunya. Dewa Langit Ji menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum, tapi sejujurnya, itu semua berkat Longchen yang membuatmu tetap tinggal di Kekaisaran Qin besar. Kalau tidak, situasinya mungkin berbeda. Itu benar. Jika kau kembali ke Kerajaan Ilahi, binatang laut dan ras binatang tidak akan membiarkanmu pergi, apalagi dinasti tengah. Pada saat itu, Anda akan menjadi alat tawar-menawar di tangan mereka. Pada saat itu, situasi kita akan menjadi lebih pasif. Sang Raja mengangguk. Inilah yang disebut, manusia berencana, Tuhan berkehendak. Ji Tianyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak-tidak-tidak. Ini adalah hasil perhitungan manusia. Meskipun kamu tidak mengungkapkan apapun kepada Longchen saat itu, Longchen melihat pikiranmu sekilas, jadi dia sengaja menahanmu di Kekaisaran Qin besar. Kadang, kita harus mengakui bahwa makhluk kecil ini sangat kuat. Sepertinya tidak ada yang bisa lolos dari pandangan mereka. Sang Raja tersenyum pahit. Bahkan ayah sangat memuji mereka. Tampaknya kinerja mereka di Kerajaan Ilahi sangat luar biasa. Ji Tianyu terkekeh. Aku malu pada diriku sendiri. Sang Raja menggelengkan kepalanya. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia sudah tua. Apa? Bagaimana dengan dinasti tengah? Apakah mudah untuk menghadapinya? Ji Tianyu bertanya. Dia tidak tahu apapun tentang dinasti tengah. Raja dan Dewa Langit Ji saling memandang dan menggelengkan kepala. Sulit untuk mengatakannya. Mungkin mereka akan menghadapi pertempuran. Apa yang sedang kamu bicarakan? Ini masih pagi. Pada saat ini, Qin Fei yang berjalan mendekat dan menatap ketiganya sambil tersenyum. Kau datang di waktu yang tepat. Kemarilah. Sang Raja melambaikan tangannya. Qin Fei yang berjalan mendekat. Dewa Surgawi Ji menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya kepada Qin Fei yang. Terima kasih, Pak Aman. Qin Fei yang terkekeh. Sudut mulut Dewa Langit Ji berkedut. Sepertinya gelar ini tidak bisa diubah. Ji Tianyu menatap Qin Fei yang dan berkata dengan geli. Kau hebat, nak. Kau bahkan bisa mendapatkan pohon teh Tuan Ji. Kamu tahu. Qin Fei yang tercengang. Ya. Baru saja, ayah dan kakak menceritakan kepadaku semua yang terjadi di kerajaan ilahi. Ji Tianyu mengangguk. Hah. Qin Fei yang tertawa datar, menghirup tehnya, dan berkata, Sebenarnya, Tuan Ji Yu sangat baik. Baik. Ji Tianyu tersenyum pahit. Sebagai anggota klan naga ilahi emas ungu, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui watak Tuan Ji Yu. Dia memang baik kepada orang-orang, tetapi jika Anda punya ide tentang pohon tehnya, bahkan Tuhan tidak akan mengizinkannya. Raja meletakkan cangkir tehnya dan menatap Qin Fei yang dengan serius. Kemarin ada terlalu banyak orang, jadi kami tidak bisa bertanya. Sekarang, katakan padaku, seberapa kuat penguasa itu. Sangat kuat. Saat menyebut nama penguasa kerajaan ilahi, hati Qin Fei yang mencelos. Seberapa kuat? Mereka bertiga terkejut. Mampu membuat Qin Fei yang mengucapkan dua kata ini, jelas bukan jenis menakut-nakut i biasa. Ketika aku menemukannya di neraka Raja Neter, aku melihat bahwa dia tidak bisa menggunakan kekuatan asal, jadi kupikir dengan kekuatanku saat ini, setidaknya aku bisa bersaing dengannya. Namun, saya tidak menyangka bahwa dia juga menguasai makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, dan semua makna hakikinya. Katakin Fei yang apa? Mereka bertiga terkejut. Saat itu, dia berkata bahwa hanya dengan memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, seseorang dapat dianggap sebagai penguasa sejati. Tentu saja. Meskipun ini agak tidak terduga, namun masih dapat diterima. Bagaimanapun juga, dia adalah penguasa kerajaan ilahi. Namun, teknik pembunuhan terakhir yang dia gunakan benar-benar di luar imajinasiku. Kata Qin Fei yang. Teknik pembunuhan apa? Mereka bertiga menatap Qin Fei yang dengan gugup. Saya pun tidak tahu. Namun, saya yakin bahwa teknik pembunuhan ini berevolusi dari hukum kematian. Namun, kekuatannya jauh melampaui makna utamanya. Bahkan makna utama hukum kehidupan dan kematian sama tidak pentingnya dengan seekor semut di hadapan teknik pembunuhan ini. Saat itu, saya mengaktifkan 3.000 inkarnasi dan semua makna tertinggi. Tetapi pada akhirnya, saya tidak dapat memblokirnya sama sekali. Jika bukan karena campur tangan Ice Dragon yang tepat waktu, aku khawatir aku sudah mati di neraka Raja Netter. Qin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Sangat kuat. Ketiganya tercengang. Mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Iya. Terhadapnya, saya tidak bisa melawan sama sekali. Dan karena teknik pembunuhan ini, kami sekarang bertanya-tanya apakah ada alam baru di atas alam berdaulat. Kata Qin Fei yang. Sebuah dunia baru. Mereka bertiga mengerutkan kening. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mereka selalu berpikir bahwa menguasai semua makna hakiki sudah merupakan eksistensi yang terkuat. Saya sudah meminta Long Chen dan Long Qin untuk menanyakan masalah ini kepada Ice Dragon. Semoga saja akan ada hasilnya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Dia tidak berani memiliki terlalu banyak harapan. Bagaimanapun, temperamen Ice Dragon sudah jelas bagi semua orang. Dia mungkin tidak akan memberitahu Long Chen dan saudara perempuannya. Aku benar-benar tidak menyangka dia begitu kuat. Jika dia memiliki kekuatan asal, bukankah kita tidak akan memiliki peluang menang sama sekali? Sang Raja merasa khawatir. Itulah sebabnya Dong Zheng yang sengaja memberitahu semua orang untuk kembali dan tidak meninggalkan penyesalan. Saya pikir Dong Zheng yang sudah melihat masa depan kita. Bagaimanapun, apapun hasil akhirnya, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi kerajaan suci dan alam awan langit. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Kamu masih bisa tersenyum. Sang Raja tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Ia hampir mati karena khawatir. Mau bagaimana lagi? Qin Fei yang tersenyum pahit. Dewa langit Ji merenung sejenak dan menatap mereka bertiga. Sekarang, kita hanya punya satu jalan, yaitu menyingkirkan dinasti tengah sebelum dewa kembali ke kerajaan ilahi. Singkirkan dinasti tengah terlebih dahulu. Raja bergumam dan mengangguk. Itu masuk akal. Ras laut dan ras binatang telah dihancurkan. Ancaman terbesar sekarang adalah dinasti tengah. Selama kita bisa menyingkirkan dinasti tengah, ketika dewa kerajaan ilahi kembali, dia akan menjadi jenderal tanpa pasukan. Mungkin kita masih bisa bertarung. Aku pun berpikir begitu. Namun, tidak akan mudah untuk menyingkirkan dinasti tengah. Qin Fei yang menghela nafas. Ada apa? Mungkinkah Anda telah menyelidiki fondasi dinasti tengah? Sang Raja terkejut. Tidak sepenuhnya. Hanya sebagian saja. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, cepat beritahu kami. Sang Raja mendesak. Ini. Qin Fei yang ragu-ragu sejenak. Masih merahasiakannya dari kami. Sang Raja mengangkat alisnya. Itu bukan rahasia. Hanya saja kami tidak ingin menekan Anda. Qin Fei yang tersenyum pahit. Apakah ada kebutuhan untuk merahasiakannya dalam hubungan mereka saat ini? Kelihatannya tidak bagus. Dewa Langit Ji menatap ke arah Raja. Jika tidak, Qin Fei yang tidak akan ragu-ragu. Raja menarik nafas dalam-dalam dan menatap Qin Fei yang. Katakan padaku. Aku tidak selema itu. Jika kau memberitahuku sekarang, aku bisa mempersiapkan mentalku terlebih dahulu. Oke. Menurut penyelidikan awal kami, pasukan kematian Kerajaan Suci memiliki total 10 tim. Qin Fei yang menganggup dan menjelaskan situasi dengan cara yang sederhana dan jelas. Apa? Mendengar itu, mereka bertiga pun langsung berdiri dan muka mereka penuh dengan keterkejutan. Ini sungguh mengerikan. 10 tim. Bahkan jika masing-masing tim hanya beranggotakan 10 ribu orang, itu tetap saja jumlah totalnya 100 ribu orang. Apa artinya itu? Saat ini, ras dewa, ras manusia, dan ras naga ilahi emas ungu, bahkan jika mereka menggabungkan warisan yang diberikan Qin Fei yang kepada mereka, mereka hanya setetes air di lautan dibandingkan dengan pasukan kematian. Di samping itu, 10 tim tentara kematian mungkin berjumlah lebih dari 100 ribu orang. Belum lagi dominator Kerajaan Ilahi, pasukan kematian bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa keadaan yang mereka hadapi sekarang akan seburuk itu. Sebenarnya bukan berarti kita tidak punya peluang menang. 3 ribu inkarnasi adalah kartu truth terbesar kami. Baik aku, kalian berdua, atau Lord Jiu, kita semua bisa melawan 3 ribu inkarnasi. Kata Qin Fei yang. Mungkin memang begitu, tapi pasukan dewa kematian terlalu besar. Kakek dan nenek memiliki 15 orang. Termasuk aku, penguasa surgawi, dan kamu, totalnya hanya ada 18 orang. Bahkan jika kita menyertakan iblis batin, kita hanya memiliki 19 orang. Kata Sang Raja. Kata Sang Raja.